Alam Rahasia Oh! Setan darah sedikit mengernyit. Saat tangan kanannya menghantam Mu Feng, yang berada di dalam dunia istana, Ki Hitam tak berujung menyembur keluar dari pusat istana. Ki Hitam itu dengan ganasnya berubah menjadi sebuah tangan raksasa, yang menggenggam tangan Blood Demon. Lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan Blood Demon merasa agak heran adalah kekuatan yang terkandung di dalam tangan raksasa yang dibentuk oleh Ki Hitam itu sangat menakutkan. Tangan yang jatuh itu benar-benar terhenti di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Apa ini? Setan darah meraung. Dengan gerakan tangannya, cahaya berdarah yang menutupi langit menyebar. Kekuatan yang lebih kuat lagi menyembur keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan hancur, membentuk retakan dan lubang hitam. Namun, tangan hitam yang memegang tangan Blood Demon itu seperti lingkaran besi, dengan kuat memegang tangan Blood Demon di tempatnya. Swash 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 Pada saat yang sama, semakin banyak Ki Hitam mulai menyebar dari istana, meluas ke tubuh raksasa Blood Demon. Tampaknya ia ingin melahap seluruh tubuh Blood Demon. Enyahlah. Setelah mengetahui bahwa Ki Hitam itu seperti belatung yang sulit dihilangkan, ekspresi serius akhirnya muncul di mata Blood Demon. Kidarah yang melonjak keluar dari tubuhnya, tampak seperti gunung berapi yang meletus, sangat mengamuk dan ganas. Cek-cek, kehidupan tingkat suci kuno membentuk Blood Demon. Karena kamu telah menyerahkan dirimu ke depan pintu rumahku, aku tidak akan berdiri pada upacara dan menikmatimu. Suara yang sangat jahat terdengar dari dalam Ki Hitam. Detik berikutnya, mata Blood Demon menyusut sedikit ketika dia menemukan sosok raksasa yang sama perlahan berjalan keluar dari dalam Ki Hitam. Ketika sosok itu akhirnya muncul di hadapan Blood Demon, matanya menyipit hingga ekstrim. Kamu, bagaimana ini mungkin? Ini adalah negeri timur. Bagaimana mungkin orang sepertimu masih ada? Suara Blood Demon terdengar agak tajam dan sangat memekakkan telinga. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa terkejutnya Blood Demon. Itu tidak benar. Kekuatanmu seharusnya tidak terlalu lemah. Bukankah ini tubuhmu yang sebenarnya? Blood Demon tiba-tiba memikirkan sesuatu, saat dia berbicara dengan cara yang agak menakutkan. Suara dari sosok di dalam Ki Hitam berubah menjadi agak gelap dan dingin saat dia menjawab, ini memang tiruanku. Tubuhku yang sebenarnya terperangkap di daratan tengah, dan orang-orang tua itu terus mengawasinya. Juga, keberadaanmu cukup menakjubkan saat itu. Tidak kusangka kamu benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Sungguh menyedihkan. Huh, karena itu bukan tubuhmu yang sebenarnya, beraninya kamu mencoba melahapku. Enyahlah. Blood Demon mengeluarkan suara gemuruh dan cahaya berdarah keluar dari tubuhnya. Kekuatannya meningkat secara eksponensial. Dengan ayunan lengannya, gas hitam yang mengelilingi tubuhnya segera menghilang. Namun, sosok di dalam gas hitam itu mencibir. Sepasang lengan yang ditutupi cangkang tiba-tiba terentang dan menghantam dada Blood Demon. Buk-buk-buk. Blood Demon tertangkap basah. Dia mengerang teredam dan mundur beberapa langkah. Kulitnya menjadi agak tidak sedap dipandang. Di saat yang sama, gas hitam aneh menempel di permukaan tubuhnya dan mulai melahap energi daging dan darahnya. Tidak ada gunanya. Jika kamu berada di puncak, kamu mungkin bisa melepaskanku. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat ketujuh. Apa yang dapat kamu lakukan dengan kekuatan seperti itu? Dengan patuh jadilah makananku, dan aku akan membawamu menikmati kemuliaan tertinggi. Sosok di dalam gas hitam itu tertawa aneh. Tangannya terangkat lagi dan meninju Blood Demon. Kekuatan setiap pukulan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Seolah-olah langit dan bumi akan hancur. Jika kaisar bela diri tingkat menengah menghadapi pukulan biasa dari sosok ini, mereka mungkin akan mati. Blood Demon merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapi serangan sosok hitam itu secara langsung. Setiap saat, dia terpaksa mundur. Di saat yang sama, gas hitam yang menempel di tubuhnya semakin meningkat. Kecepatan melahap energi daging dan darahnya juga meningkat. Kekuatan Blood Demon juga melemah. Di sisi lain, bayangan hitam terus-menerus menyerap kekuatan Blood Demon, menyebabkan auranya melonjak. Dalam situasi seperti itu, Blood Demon menjadi semakin pasif. Seperti yang diharapkan dari makhluk hidup tingkat suci kuno, energi ini jauh lebih berlimpah dan murni daripada kaisar bela diri tingkat menengah. Saat menyerang, sosok hitam itu sesekali mendecahkan lidahnya karena takjub. Hal ini membuat Blood Demon, yang secara pasif melawan, menjadi marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mata merahnya dipenuhi amarah. Jangan lihat aku seperti itu. Begitu aku menyerap semua energi di tubuhmu, aku seharusnya bisa melepaskan diri dari rantai terkutuk ini. Jika saatnya tiba, waktuku akan tiba. Kamu akan mati dengan layak. Haha. Pukulan lain, Blood Demon terpaksa mundur puluhan langkah. Auranya juga sangat lemah. Dadanya naik turun, dan mata merahnya meredup. Bajingan, aku lebih baik mati daripada diserap oleh monster sepertimu. Pelarian darah yang menentang surga. Setan darah meraung. Suaranya dipenuhi keengganan. Cahaya merah di sekujur tubuhnya menjadi lebih padat. Akhirnya, tubuh besar Blood Demon mulai menyusut, berubah menjadi bola darah seukuran telapak tangan. Dengan suara mendesing, bola darah itu menghilang. Ketika muncul kembali, jaraknya sudah puluhan ribu mil. Sekilas, itu hanya sebuah titik hitam. Hmm, orang itu benar-benar menggunakan pelarian darah penentang surga. Brengsek, aku sebenarnya lupa kalau Blood Demon punya teknik rahasia seperti itu. Sepasang mata aneh menatap Blood Demon, yang telah berubah menjadi titik hitam. Pertama, sosok itu tercengang. Lalu, ekspresi bingung dan jengkel muncul di wajahnya. Namun, sosok hitam itu dengan cepat menjadi tenang. Dia menatap Mu Feng dan berkata, di mana Zua Wen dan kelompoknya. Pertarungan antara sosok hitam dan Blood Demon bisa digambarkan sebagai pertarungan yang menggemparkan dunia. Mu Feng, yang menonton dari samping, sudah tercengang. Pada saat ini, ketika sosok hitam itu bertanya, dia sadar kembali. Dia dengan hormat berkata, anak kecil ini telah melepaskan burung kolibri pengawasan. Ketika anak kecil ini dikejar oleh setan darah, Zua Wen dan kelompoknya dibawa ke dunia rahasia oleh sekelompok tentara setan. Alam Rahasia Prajurit Iblis Omong-omong, tentara iblis di dalam makam cukup menyedihkan. Orang-orang itu awalnya adalah penjaga tua itu. Sekarang, mereka sudah lama menjaga makam bajingan tua itu tanpa pergi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Juga, Zua Wen memiliki arai diagram sungai pada dirinya. Benda itu adalah kunci untuk membuka warisan. Anda tidak bisa membiarkan bocah itu mengetahuinya. Kalau tidak, rencanamu akan hancur. Sosok hitam itu berkata dengan nada acuh tak acuh. Mu Feng menganggukkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah memberitahu Zua Wen tentang hal ini. Dia tidak tahu kegunaan sebenarnya dari arai diagram sungai. Tuhan, Anda dapat yakin? Hem, meskipun aku belum sepenuhnya melarikan diri, aku telah menyerap cukup banyak energi Blue Demon. Saat ini, saya bisa mengeluarkan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Raja ini akan memproyeksikan bayangan ke alam rahasia tentara iblis dan menjatuhkannya. Tentara iblis itu memiliki energi yang cukup besar. Raja ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Sosok hitam itu tertawa dingin. Detik berikutnya, aura hitam yang lebih menakutkan mengembun, berubah menjadi bayangan raksasa yang ukurannya hampir seribu kaki. Di saat yang sama, aura hitam lainnya terpecah menjadi doppelganger humanoid yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul bersama-sama, dan jumlah mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tampaknya jumlahnya lebih dari 200 ribu. Seluruh area dalam jarak seribu kaki dari dunia istana praktis dipenuhi oleh doppelganger humanoid yang aneh ini. Mereka begitu padat sehingga tampak seperti hamparan awan hitam. Mu Feng, ambil bayanganku yang diproyeksikan dan 100 ribu dari mereka untuk menyerang alam rahasia tentara iblis. Sedangkan untuk 100 ribu doppelganger yang tersisa, raja ini akan mengirim mereka keluar dari makam untuk menjarah semua energi daging dan darah di laut dari kesengsaraan. Raja ini membutuhkan energi yang cukup untuk melarikan diri. Sosok hitam itu berkata sambil tertawa lebar. Mu Feng menganggukkan kepalanya dan berdiri di bahu bayangan setinggi hampir seribu kaki. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin 100 ribu doppelganger dan menembak menuju alam rahasia tentara iblis dengan cara yang megah. Adapun ratusan ribu doppelganger yang tersisa, mereka menembak ke arah pintu masuk makam. Itu seperti awan hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari. Di atas selokan, di tanah yang luas, ada sekelompok prajurit yang berkeliaran. Para prajurit ini pada dasarnya berada di bawah alam kaisar. Setelah melihat mayat kaisar di dasar jurang, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk memasuki jurang tersebut. Untungnya, tujuan mereka hanya untuk maju ke alam kaisar. Selama mereka beruntung, mereka akan dapat menemukan jantung kekuasaan kekaisaran di negeri ini. Lagi pula, bagi mereka yang berada di bawah alam kaisar, jantung kekuasaan kekaisaran dianggap sebagai harta karun yang sangat bagus. Astaga! 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 Suara tajam menusuk tiba-tiba keluar dari dasar selokan. Setelah itu, para prajurit yang masih berkeliaran di darat mengangkat kepala dan melihat ke atas. Segera, mereka melihat sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju langit dari dasar selokan. Mereka begitu padat sehingga tampak seperti awan hitam yang menutupi seluruh langit. Apa itu? Melihat aura hitam yang luas dan perkasa, banyak pejuang di daratan memperlihatkan ekspresi keheranan. Ini pertama kalinya mereka melihat aura hitam semacam ini. Tidak baik, ayo kabur! Di luar kuil bobrok di darat, Avatar Buddha tiba-tiba berdiri dan menatap aura hitam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari selokan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Moyan Wushang, Jianan, Gata dan yang lainnya yang sedang duduk bersila di tanah terbuka. Sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan Buddha Avatar Buddha melonjak dan berubah menjadi telapak tangan Buddha yang besar. Ia meraih Moyan Wushang dan yang lainnya dan segera bergegas menuju pintu keluar makam kaisar dengan kecepatan yang sangat cepat. Para pejuang di darat yang belum memasuki makam belum pernah melihat kekuatan aura hitam. Tentu saja, mereka tidak tahu betapa menakutkannya aura hitam aneh ini. Namun, Zuawan tahu. Melalui tubuhnya, dia mengetahui bahwa sosok manusia yang dibentuk oleh aura hitam semuanya memiliki kekuatan alam kaisar. Terlebih lagi, yang membuat Avatar Sang Buddha semakin terkejut adalah jumlah aura hitam yang keluar dari dasar jurang kali ini lebih banyak daripada yang ada di dalam makam. Diperkirakan jumlahnya lebih dari seratus ribu. Ini sungguh menakutkan. Zuawan, apa itu? Di telapak tangan Buddha, Moyan Wushang berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Avatar Sang Buddha bersinar dan dia menghela nafas pelan, saya juga tidak tahu apa itu. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa setiap sosok manusia yang dibentuk oleh aura hitam memiliki kekuatan ahli alam kaisar tingkat rendah. Itu sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Aku khawatir kalian semua yang telah memasuki makam kaisar akan tamat. Mereka memiliki kekuatan ahli kaisar realem tingkat rendah. Astaga, ada lebih dari seratus ribu aura hitam keluar dari selokan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan ahli kaisar realem tingkat rendah. Ini, Jianan tanpa sadar berseru. Yang lain di telapak tangan Buddha juga saling memandang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan yang dikeluarkan oleh seratus ribu ahli tahap di kemungkinan besar akan menyebabkan semua orang merasa putus asa. Seribu dua ratus tujuh puluh dua. Cacing surgawi. Ah. Ah. Tangisan menyedihkan bergema di seluruh negeri seperti badai. Ini karena ki hitam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari dasar selokan itu seperti binatang buas yang lapar saat mereka bergegas menuju para prajurit di tanah yang masih dalam keadaan terguncang. Sebagian besar prajurit yang penasaran ditelan oleh gas hitam bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Bahkan tidak ada satupun jejak yang tersisa. Prajurit lain yang berada jauh melihat pemandangan ini dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka berpencar seperti burung dan binatang dan melarikan diri menuju pintu keluar makam Kaisar. Sayangnya, sudah terlambat. Jika mereka mengambil keputusan segera seperti Buddha Zuawan ketika mereka melihat gas hitam, mereka mungkin berhasil melarikan diri. Namun, sekarang sudah terlambat. Di pintu masuk makam Kaisar, Buddha Zuawan memimpin Moyan Wushang dan yang lainnya diam-diam melihat gas hitam mengerikan yang hampir menutupi seluruh daratan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Zuawan, tubuh aslimu dan kakekku masih berada di dalam jurang. Apakah kamu baik-baik saja? Moyan Wushang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Buddha Zuawan dengan penuh semangat. Buddha Zuawan menganggup dan berkata, Nona Wushang, jangan khawatir. Dekan dan tubuh asli saya berada di tempat yang aman. Ayo cepat tinggalkan makam Kaisar dan kembali ke Pulau Dewa Unggul. Saya khawatir gas hitam akan segera terjadi. Menyebar ke laut kesengsaraan. Saat dia berbicara, Zuawan melihat ke arah gas hitam mengerikan yang melahap para petani di tanah. Dia bahkan melihat bahwa gas hitam semakin bertambah jumlahnya setelah melahap daging dan darah para pembudidaya. Hal ini membuat hati Zuawan menjadi semakin dingin. Di saat yang sama, dia juga ingat apa yang dikatakan Xiaohei padanya. Dia berbisik, Xiaohei benar. Hal ini adalah bencana. Ayo kembali ke Pulau Dewa Unggul. Sambil menghela nafas, Buddha Zuawan tidak lagi peduli dengan tragedi di makam Kaisar. Dia memimpin Moyan Wushang dan yang lainnya dan segera meninggalkan makam Kaisar. Dia tahu bahwa ketika gas hitam itu membunuh semua prajurit di makam Kaisar, gas itu akan menargetkan laut kesengsaraan. Saat itu, bencana laut kesengsaraan akan benar-benar turun. Suara mendesing. Di Mausolem, cahaya berdarah tiba-tiba menembus kehampaan dan langsung tiba di lembah bobrok. Di luar lembah, sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Iblis Darah Sosok itu menatap cahaya merah darah yang muncul di hadapannya dengan tatapan aneh di matanya. Mungkin ia telah mendengar suaranya, tetapi lampu merah darah tiba-tiba berhenti dan memperlihatkan tubuh aslinya. Saat ini, tubuh Suemo tidak berbeda dengan orang biasa. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sepasang mata merah darahnya sangat redup, dan auranya sangat lemah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura dekaden. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Sosok yang muncul di luar lembah secara alami adalah Zuawen. Alasan kenapa dia muncul di sini adalah karena dia merasakan aura Blood Demon. Oleh karena itu, dia keluar dari alam rahasia senjata iblis. Blood Demon dengan acu-ta'acu menatap Zuawen dan dengan dingin berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa ada benda seperti itu di Mausolem? Zuawen tercengang. Dia memandang Blood Demon dengan ekspresi aneh. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan orang terakhir. Saat dia hendak berbicara, Xiaohei tiba-tiba muncul di hadapannya dan dengan acu-ta'acu berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zuawen. Tidak mungkin dia mengetahui identitas benda itu. Blood Demon memandang Xiaohei dengan rasa takut. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu sebenarnya tidak memberitahu anak ini bahwa sesuatu yang seharusnya tidak muncul di wilayah timur sebenarnya muncul. Iblis ini benar-benar tidak beruntung selama delapan masa kehidupan. Kamu menggunakan Heaven Devling Blood Discap. Sepertinya kamu menderita kerugian besar di depan benda itu, kata Xiaohei dengan ekspresi aneh. Huff, meskipun benda itu bukan tubuh aslinya, kekuatan iblis ini belum mencapai puncaknya. Wajar jika saya bukan lawannya. Juga, kamu lupa tentang kemampuan melahap benda itu. Jika iblis ini tidak menggunakan Heaven Devling Blood Discap, aku khawatir aku akan dilahap oleh benda itu, kata Blood Demon dengan ekspresi muram. Xiaohei menganggup dan dengan acu-ta'acu berkata, kamu harus memasuki peti mati hijau penyegel iblis terlebih dahulu. Dengan efek samping dari pelarian darah penentang surga, jika kamu tidak ingin vitalitas merusak, kamu hanya dapat menyegel dirimu sendiri. Jika tidak, kekuatan yang telah kamu pulihkan dengan susah payah akan jatuh lagi. Mata setan darah berkedip. Dia meraung dengan marah dan memasuki peti mati hijau penyegel setan. Saat ini, dia sangat tertekan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari peti mati hijau penyegel setan, tapi dia tidak berharap untuk kembali ke keadaan aslinya. Setelah menyegel peti mati hijau, ekspresi Zuawan berubah menjadi jelek. Dia berkata dengan suara rendah, menurut informasi dari avatar Buddha, gas hitam telah melonjak keluar dari Mausolem. Sekarang gas tersebut secara sembarangan membantai para prajurit di bawah alam kaisar di makam kaisar. Sepertinya makhluk itu ingin melarikan diri. Ia dengan seenaknya menjarah darah dan daging para prajurit. Jika ini terus berlanjut, lautan kesengsaraan akan menghadapi bencana besar, kata Xiaohei dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Zuawan sangat serius. Dia memandang Xiaohei dan berkata, Xiaohei, benda apa itu? Melihatmu dan Blood Demon, kamu sepertinya sangat familiar dengan benda itu. Menghadapi pertanyaan Zuawan, mata Xiaohei berkedip. Dia menghela nafas dan berkata, aku hanya bisa memberitahumu bahwa itu disebut cacing langit. Ia adalah makhluk yang sangat tidak menyenangkan. Terlebih lagi, cacing langit yang terperangkap di makam kaisar bukanlah tubuh aslinya. Ia hanya tiruan. Bukan tubuh aslinya, hanya tiruan. Zuawan terkejut. Benda yang terperangkap di dunia istana begitu menakutkan bahkan Blood Demon pun tidak bisa menandinginya. Namun, itu hanyalah tiruan dari Skyworm. Zuawan mendapati dirinya dalam kekacauan. Jika klon belaka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, lalu seberapa menakutkankah tubuh utamanya? Zuawan berpikir sendiri, gemetar ketakutan. Lalu di mana tubuh aslinya? Zuawan penasaran di mana tubuh asli cacing langit berada. Di tengah benua, di tempat bernama Middle Earth. Tempat itu jauh lebih luas dari bumi timur. Misalnya, status Middle Earth di benua ini setara dengan status abismal realem di Eastern Earth, kata Xiaohei dengan sungguh-sungguh. Bumi Tengah Mata Zuawan berkedip. Dia hanya pernah mendengar tentang bumi timur, barbar selatan, wilayah barat, dan benua arktik. Namun, ini pertama kalinya dia mendengar tentang Middle Earth. Namun, dari nada suara Xiaohei, dia tahu bahwa Middle Earth memiliki status yang sangat tinggi di benua armor surgawi. Itu harus menjadi pusat bumi timur, barbar selatan, wilayah barat, dan benua arktik. Dari mana datangnya cacing langit ini? Apakah tubuh aslinya tersegel di Middle Earth? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa cacing langit ini adalah sebuah bencana. Ia memang telah disegel di dunia tengah. Adapun asal-usulnya. Xiaohei terdiam ketika sampai di sana. Sepertinya ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Ia mendesah pelan, kamu akan tahu kapan kamu benar-benar melangkah ke panggung Middle Earth. Zuawan juga tahu bahwa ia tidak ingin membicarakan asal-usul cacing langit. Di saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dengan identitas Xiaohei. Apakah Xiaohei ada hubungannya dengan cacing langit ini? Namun, karena Xiaohei tidak ingin membicarakannya, Zuawan jelas tidak akan bertanya lebih jauh. Itu. Tiba-tiba, tatapan Zuawan mendarat di angkasa di kejauhan. Ki hitam yang melonjak menyapu dengan kuat dari sana. Di depan ki hitam itu ada sosok ilusi yang tingginya hampir seribu kaki. Zuawan juga melihat sesosok tubuh berdiri dengan tenang di bahu sosok ilusi itu. Dia sudah tidak asing lagi dengan sosok itu. Itu adalah Mu Feng. Ayo masuk ke dunia rahasia dulu. Sepertinya klon cacing langit mengetahui lokasi alam rahasia senjata iblis, kata Xiaohei dengan ekspresi sedikit berubah. Zuawan menganggup dan melangkah ke dunia rahasia. Pada saat yang sama, tentara iblis di dunia rahasia juga memperhatikan sejumlah besar ki hitam yang melonjak ke arah mereka. Semua tentara iblis terkejut. Mo Yan, Bai Yan, Luhantian, Raja Iblis Agung, dan penyihir tiba-tiba berdiri di puncak gunung di alam rahasia. Mereka juga melihat ki hitam yang melonjak dan sosok ilusi yang sangat besar. Astaga! Sesosok terbang, Mo Yan, Bai Yan, dan yang lainnya segera maju. Tatapan mereka semua tertuju pada sosok itu ketika mereka bertanya, Zuawan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lokasi alam rahasia senjata iblis telah ditemukan. Mu Feng menyerang dengan ki hitam aneh itu, kata Zuawan dengan ekspresi jelek. Astaga! Tidak lama setelah Zuawan mendarat di gunung, Raja Iblis juga mendarat di gunung bersama Wu Dai. Raja Iblis disebut Yao Dai. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada Zuawan saat dia dengan dingin berkata, itu semua karena kalian para kultifator manusia sehingga alam rahasia senjata iblisku telah terungkap. Bibi Yao, jangan salahkan Tuan dan yang lainnya. Aku juga bersama mereka. Jika dunia rahasia telah terbongkar, aku juga akan mendapat bagian di dalamnya, kata Wu Dai Genit. Melihat Wu Dai, yang dengan sepenuh hati berada di pihak Zuawan, jejak ketidakberdayaan muncul di mata Yao Dai. Dia berkata, Tetaplah di sini bersama mereka. Saya akan memerintahkan tentara iblis untuk berkumpul dan melawan serangga terkutuk itu. Senior Yao Dai, tahukah kamu identitas serangga itu? Zuawan tiba-tiba bertanya. Yao Dai dengan acu-ta'acu melirik ke arah Zuawan dan berkata, Serangga-serangga itu disegel oleh Tuhanku saat itu. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Jika bukan karena serangga-serangga itu, wilayah kedaulatanku tidak akan hancur dalam satu malam. Bahkan makam Kaisar yang dibangun oleh Tuhanku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Selain itu, pelepasan segel serangga itu juga ada hubungannya dengan Anda, bukan? Zuawan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas ketika senyum canggung muncul di wajah mereka. Meskipun pelaku utama di balik pembukaan segel avatar serangga surgawi adalah Mu Feng, hal itu memang ada hubungannya dengan mereka. Lupakan, lupakan saja. Kalian tetaplah di sini dengan patuh. Aku harus mengumpulkan tentara iblis untuk melawan serangga-serangga itu. Yaodai menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Zuawan dan yang lainnya. Dengan hentakan kakinya, sayap tipis di punggungnya tiba-tiba mengepak. Membawa serta angin dan salju yang tak ada habisnya, dia terbang ke langit di atas dunia rahasia dan berteriak, semua prajurit iblis, kumpulkan dan siapkan arai dewa iblis. Ya. Ya. Petik dua petik dua. Suara yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia rahasia. Detik berikutnya, lebih dari sepuluh ribu tentara iblis ditembakkan dari setiap sudut dunia rahasia. Di bawah komando Yaodai, mereka berpencar di langit. Hampir sepuluh ribu demoniki menyembur keluar, berkumpul di antara semua tentara demonik. Pada akhirnya, mereka menjelma menjadi hantu raksasa yang mencapai langit dan bumi. Seribu dua ratus tujuh puluh tiga. Dewa iblis memotong langit. Yaodai berdiri di bahu dewa iblis raksasa. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap ki hitam tak berujung yang mengalir deras, serta sosok ilusi raksasa di depan ki hitam. Dia tahu bahwa sosok ilusi ini adalah proyeksi avatar serangga surgawi, dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bang bang bang. Dewa iblis mengambil langkah maju, saat pedang iblis raksasa yang membentang di langit diayunkan. Ruang angkasa hancur saat cahaya pedang iblis memenuhi langit dan bumi. Bledki tersapu, saat pekikan yang menusuk telinga bergema di sekitarnya. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan dan kuat, bahkan menyebabkan hati Zuawan bergetar. Berdiri di avatar serangga surgawi, wajah Mu Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan serangan pedang dari dewa iblis ini sangat menakutkan. Dia tidak tahu apakah avatar serangga surgawi dapat memblokirnya. Tentu saja, kekhawatiran di hati Mu Feng sama sekali tidak diperlukan. Avatar serangga surgawi dengan dingin mendengus, sebelum kedua belas lengannya terulur. Seperti dua belas ular piton, mereka meledak dengan suara gemuruh. Bang-bang-bang. Pedang iblis dan lengan avatar serangga surgawi saling bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ruang di sekitarnya mulai runtuh sedikit demi sedikit, membentuk banyak lubang hitam yang menakutkan. Injak-injak-injak. Dewa iblis dan sosok ilusi mundur pada saat bersamaan. Kekuatan yang terpancar dari setiap langkah menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Membunuh. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sosok manusia yang aneh. Teriakan pertempuran melonjak ke langit saat mereka bergegas menuju dunia rahasia. Namun, saat mereka hendak melakukan kontak dengan dunia rahasia, mereka diblokir oleh penghalang cahaya tebal. Formasi Yuan Defensif yang sangat kuat dan kokoh didirikan di luar dunia rahasia. Meskipun ada banyak sosok manusia yang aneh, kebanyakan dari mereka terhalang oleh penghalang cahaya. Mereka berkumpul bersama-sama, menyebabkan mereka tampak sangat banyak. Berdiri di bahu Dewa Iblis, Yao Dai juga melihat sosok manusia aneh dalam jumlah yang mengerikan, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Namun, dia sangat yakin dengan kekuatan pertahanan penghalang cahaya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia terus memerintahkan Dewa Iblis untuk terus bertarung dengan avatar serangga surgawi. Yao mati. Apa gunanya kamu menjaga makam ini begitu lama? Tua itu sudah mati. Mengapa kamu tidak tunduk padaku dan aku tidak akan menyentuh satu pun tentara iblismu? Avatar serangga surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Yao Dai mencibir dan berkata, kamu mengalami delusi. Guru memperlakukan saya dengan sangat baik. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin guru bisa mati? Anda sudah ada dalam daftar maskil saya. Jika bukan karena aku tidak cukup kuat, aku pasti sudah membunuhmu. Haha, Yao Dai, mustahil bagimu untuk membunuhku. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan menangkapmu dan menghancurkan alam rahasia prajurit iblismu. Pada saat itu, semua tentara iblis akan menjadi makananku. Hantu serangga surgawi tertawa terbahak-bahak. Gas hitam yang menggelinding menyembur keluar, membawa kekuatan yang tak tertandingi saat terus menerus meledak ke arah Dewa Iblis. Kedua tubuh besar itu terus bertukar pukulan dalam kehampaan. Gelombang energi yang kuat memiliki kemampuan untuk mengguncang langit dan bumi, menyebabkan hati banyak tentara iblis bergetar. Mu Feng, buka pikiranmu dan terima kekuatanku. Hancurkan Dewa Iblis ini dalam satu gerakan. Tiba-tiba, suara serangga surgawi terdengar di benak Mu Feng saat dia berdiri di atas hantu serangga surgawi, menyebabkan dia mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerangmu. Jika aku benar-benar ingin menyerangmu, apakah kamu masih hidup? Mungkin sudah menebak kekhawatiran Mu Feng, serangga surgawi menambahkan kalimat lain. Baiklah. Mu Feng dengan tegas menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia membuka pikirannya. Segera, gelombang gas hitam menyembur ke dalam tubuhnya. Matanya dipenuhi warna merah. Gabungkan ke dalam proyeksi saya. Pikiran Mu Feng bergetar saat dia menganggupkan kepalanya. Segera, gas hitam menyembur keluar dari hantu serangga surgawi, membungkus Mu Feng. Pada saat ini, Mu Feng telah menjadi media avatar serangga surgawi untuk mentransfer kekuatannya. Aduh. Hantu serangga surgawi meraung dan tubuhnya membengkak beberapa kali. Kedua belas lengan tersapu secara bersamaan. Namun, Dewa Iblis tidak takut. Bila Iblis tersapu, menciptakan cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya. Bang. Lengannya mengenai pedang Iblis. Segera, Yao Dai terkejut saat mengetahui bahwa pedang Iblis telah benar-benar hancur. Selanjutnya, kedua belas lengan itu mengepal dan tanpa basa-basi menabrak tubuh Dewa Iblis. Engah. Dalam sekejap, tubuh besar Dewa Iblis hancur total. Hampir setengah dari tentara Iblis telah tewas. Tidak baik. Yao Dai memuntahkan seteguk darah. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, gelombang energi Iblis menyembur keluar dan menarik semua tentara Iblis yang masih hidup ke arahnya. Dengan menghentakkan kakinya, dia mundur ke tempat rahasia. Oh, kalian cukup cepat untuk melarikan diri. Namun, setelah melanggar batasan ini, kalian semua akan mati. Hantu serangga surgawi mendengus dingin. Dengan satu langkah, ia tiba di langit di atas alam rahasia senjata Iblis. 12 tinju menghantam seperti meteor. Seketika, penghalang cahaya yang menyelimuti dunia rahasia bergetar hebat. Namun, penghalang cahaya ini sangat kokoh dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Pembatasan ini dibuat oleh tua itu. Sungguh merepotkan. Ekspresi hantu serangga surgawi terkejut. Matanya menunjukkan niat dingin saat dia melontarkan pukulan demi pukulan, menyebabkan seluruh alam rahasia senjata Iblis bergetar hebat. Banyak tentara Iblis di dunia rahasia gemetar saat rasa takut muncul di hati mereka. Astaga! Setelah Yao Dai membawa prajurit Iblis yang tersisa kembali ke alam rahasia, dia mendarat di puncak gunung tempat Suawen dan yang lainnya berada. Bibi Yao, apa kabar? Wu Dai melangkah maju. Matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran saat dia melihat ke arah Yao Dai, yang terlihat sedikit pucat. Yao Dai melambaikan tangannya dan memaksakan senyum. Wu Dai, aku baik-baik saja. Avatar serangga surgawi tidak jauh dari kebebasan. Kekuatannya sudah sangat dekat dengan puncaknya. Ledakan! 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 Getaran hebat lainnya datang dari dunia rahasia. Yao Dai tersenyum pahit dan berkata, Pembatasan ini dibuat oleh tuanku. Meskipun pertahanannya sangat kokoh, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Berapa lama itu bisa bertahan? Suawen tiba-tiba bertanya. Yao Dai tercengang. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara yang dalam, sekitar sebulan. Jika serangga surgawi berada di puncaknya, dia mungkin bisa menghancurkan batasan ini. Namun, orang itu belum membebaskan diri dan kekuatannya tidak sekuat itu. Dia seharusnya bisa bertahan selama sebulan. Sebulan, itu sudah cukup. Suawen mengangguk. Segera setelah itu, dia berkata kepada Yao Dai, Senior Yao Dai, bisakah kamu mencarikan tempat yang lebih tenang untukku? Suawen, apakah kamu bersiap untuk menerobos ke alam kaisar? Lu hantian tiba-tiba bertanya. Ya, jika saya menerobos ke alam kaisar, saya mungkin bisa menghadapi avatar serangga surgawi di luar, kata Suawen dengan sungguh-sungguh. Namun, Yao Dai mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu menerobos ke alam kaisar, kamu hanya akan menjadi kaisar agung tingkat pertama. Avatar serangga surgawi sangat kuat. Saya khawatir kaisar agung tingkat ketujuh biasa tidak akan mampu menghadapinya. Apa gunanya menerobos ke alam kaisar? Namun, Suawen menggelengkan kepalanya dan berkata, senior, Anda dapat membentuk formasi Dewa Iblis. Jika formasi Dewa Iblis memiliki dua kaisar agung tingkat ketujuh, dapatkah ia mengalahkan avatar serangga surgawi? Yao Dai tertegun dan berkata, saya adalah kaisar agung tingkat ketujuh. Jika ada kaisar agung tingkat ketujuh lain yang membentuk formasi Dewa Iblis, kekuatannya akan meningkat pesat. Avatar serangga surgawi tidak akan menandinginya. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kekuatan kaisar agung tingkat ketujuh, kan? Jika aku menerobos ke alam kaisar, kekuatan bertarungku akan sebanding dengan kaisar agung tingkat ketujuh. Jika kamu mau mempercayaiku, kenapa kamu tidak menunggu sampai aku menerobos ke alam kaisar? Suawen tiba-tiba berkata dengan bangga. Begitu dia mengatakan ini, seluruh gunung menjadi sunyi. Semua orang menatap Suawen dengan linglung dan tidak bisa berkata-kata. Apa Anda sedang bercanda? Kekuatan bertarung kaisar agung tingkat pertama sebanding dengan kaisar agung tingkat ketujuh. Bagaimana mungkin? Tatapan Yao Dai menjadi dingin. Dia tentu saja tidak mempercayai omong kosong Suawen. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Terlepas dari apakah kamu percaya padaku atau tidak, avatar serangga surgawi akan sepenuhnya menerobos ke alam rahasia dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, tentara iblis akan menghadapi bencana, kata Suawen acuh tak acuh. Mata indah Yao Dai berkedip saat mendengar ini. Pada akhirnya, dia mengangguk. Dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia akan menunggu sampai Suawen menerobos ke alam kaisar. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung kaisar agung tingkat ketujuh, bahkan tanpa mereka, alam rahasia tentara iblis tidak akan ada lagi. Ikutlah denganku. Tidak mudah untuk menerobos ke alam kaisar. Istanaku dibangun oleh tuanku saat itu. Di dalamnya terdapat hukum waktu. Aliran waktu di dalam sepuluh kali lebih cepat daripada di luar. Yao Dai memandang Suawen dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, dia menyetujui saran Suawen. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin beberapa dari mereka menjauh dari gunung. Tak lama kemudian, rombongan sampai di sebuah bukit. Di puncak bukit berdiri sebuah istana megah. Ini seharusnya menjadi istana Yao Dai. Ayo masuk. Yao Dai berkata dengan santai. Kemudian, dia melangkah ke istana. Suawen dan yang lainnya secara alami tidak berdiri pada upacara dan mengikuti dari belakang. Bagian dalam istana didekorasi dengan elegan. Ada sedikit aroma di udara. Cukup menyegarkan untuk menciumnya. Saat mereka memasuki istana, Suawen menemukan bahwa di dalamnya terdapat gumpalan hukum waktu. Meskipun hukum waktu jauh lebih lemah daripada tiga langit dan bumi di istana Naga Azure, itu masih sangat bagus. Bagaimanapun, hukum waktu di istana Naga Azure terlalu kuat. Satu tahun di dalam adalah satu hari di luar. Istana Yao Dai tidak terlalu abnormal. Sepuluh hari di dalam adalah satu hari di luar. Aku akan mengatur kamar untukmu. Aku harap kamu benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang kuat setelah menerobos. Jika tidak, aku akan membunuhmu sebelum serangga surgawi datang. Yao Dai memandang Suawen dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia memimpin Suawen ke dalam istana sendirian. Wu Dai, Lu Hantian dan yang lainnya tetap tinggal di aula. Suawen telah menerobos ke alam kaisar. Bisakah dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung kaisar tingkat ketujuh? Mo Yan Bai Yan bertanya dengan ragu. Dia belum pernah melihat seorang kultifator yang memiliki kekuatan bertarung kaisar tingkat ketujuh setelah menerobos ke alam kaisar. Lu Hantian dan penguasa Taimo sama bingungnya dengan Mo Yan Bai Yan. Saya percaya apa yang dikatakan guru itu benar. Dia adalah seorang kultifator jiwa naga, kata Wu Dai sambil tersenyum. 1274 Bintang pemakan sembilan naga. Pembudidaya jiwa naga. Tetapi bahkan jika itu adalah seorang kultifator jiwa naga, itu tidak boleh berlebihan, bukan? Kaisar tingkat pertama dapat menyaingi kaisar tingkat ketujuh. Mo Yan dan Bai Yan awalnya tercengang, lalu berkata tidak percaya. Wu Dai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu akan tahu kapan Tuhan menerobos. Tidak ada gunanya menebak-nebak sekarang. Mendengar itu, Mo Yan, Bai Yan dan yang lainnya mengangguk. Meskipun mereka ragu dengan kata-kata Zhuowen, tidak ada metode lain yang dapat mereka gunakan saat ini. Mereka hanya bisa percaya bahwa Zhuowen akan benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat setelah menerobos. Suara langkah kaki yang jelas terdengar dari dalam istana. Sosok anggun Yao Dai perlahan muncul di depan semua orang. Kalian bertiga bisa berlatih di kamarku atau keluar. Wu Dai, ikut aku. Yao Dai dengan samar menatap Mo Yan dan Bai Yan sebelum dia menunjuk Wu Dai dan berkata, Oke. Wu Dai mengangguk. Dia maju selangkah dan mengikuti Yao Dai. Mo Yan dan Bai Yan saling memandang dan merenung sejenak. Mereka memutuskan untuk bercocok tanam di istana Yao Dai. Bagaimanapun juga, ada hukum waktu di istananya. Meski hanya ada satu bulan di dunia luar, mereka punya waktu sepuluh bulan di istananya. Di ruangan yang sunyi, Yao Dai perlahan duduk di bangku batu dan diam-diam menatap Wu Dai. Mata wanita itu berkedip dan dia membuang muka. Wu Dai, hidup bibi Yao akan segera berakhir. Saya tidak bisa hidup terlalu lama. Setelah hening beberapa saat, Yao Dai tiba-tiba berbicara. Suaranya agak rendah. Apa, bibi Yao? Apakah kamu berbohong padaku? Kamu masih sangat muda dan cantik. Bagaimana hidup anda akan berakhir? Wu Dai menggelengkan kepalanya tak percaya. Yao Dai menggelengkan kepalanya. Segera, dia memberi isyarat dengan tangannya yang seperti batu giok dan sebuah bola putih mendarat di tangannya. Dia berkata, ini berisi semua warisan yang telah dibudidayakan bibi Yao. Ambil dan pelajari. Fantasi serangga surgawi sangat kuat. Dalam waktu satu bulan, alam rahasia senjata iblis akan menghadapi bencana. Untungnya, anda muncul tepat waktu, jadi warisan bibi Yao tidak akan rusak. Bibi Yao, itu tidak akan terjadi. Saya percaya jika guru benar-benar menerobos ke alam kaisar, kekuatannya akan meningkat ratusan atau bahkan ribuan. Pada saat itu, dia akan mampu menyaingi kaisar agung tingkat tujuh, Wu Dai berkata penuh harap. Yao Dai tersenyum pahit saat melihat ekspresi Wu Dai. Dia mengoper bola kepada Wu Dai dan berkata, bahkan jika zuawan sekuat kaisar langit pertama, akan selalu ada kecelakaan. Saya akan memberikan warisannya kepada anda terlebih dahulu. Juga, bawalah kunci ini bersamamu. Jika kamu benar-benar tidak dapat menghentikan bayangan cacing surgawi, ambillah kunci ini dan masuki area terlarang di alam rahasia. Area terlarang sangat tersembunyi, dan bahkan cacing surgawi pun akan mengalami kesulitan. Saatnya menemukannya, kamu hanya perlu bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Setelah cacing surgawi lolos, kamu akan aman. Saat dia berbicara, Yao Dai mengeluarkan kunci lain dan menyerahkannya kepada Wu Dai. Namun, matanya dipenuhi tekat, membuat Wu Dai sulit menolaknya. Jadi, dia hanya bisa menerimanya. Di ruangan batu yang luas, terdapat sajadah di tengahnya. Selain itu, ada empat atau lima bangku batu yang tersebar di sekeliling ruangan. Zua Wen duduk di sajadah dengan tenang. Matanya berkedip saat dia berkata dengan lembut, Xiao Hei, apakah menurut Anda saya berhasil menerobos ke alam kaisar dalam sepuluh bulan ini? Seekor anjing Xiao Hei berdiri di depannya. Ia sedikit mengernyit dan bertanya, berapa banyak hati kekuasaan kekaisaran yang kamu miliki? Totalnya ada dua belas, jawab Zua Wen tanpa ragu-ragu. Itu sudah cukup. Energi yang terkandung dalam dua belas hati kekuasaan kekaisaran sangatlah besar. Kamu harus tahu bahwa satu hati kekuasaan kekaisaran sudah cukup untuk mendorong seorang penggarap kemuliaan ilahi langsung ke alam kaisar. Kamu punya dua belas di antaranya, dan kamu telah berkultivasi di Azure Dragon Hall selama sepuluh tahun. Kamu sudah mengumpulkan cukup banyak. Sudah waktunya bagimu untuk meledak. Xiao Hei mengangguk. Matanya menyala-nyala karena gairah. Lagipula, begitu Zua Wen berhasil menerobos ke alam kaisar, hal itu akan terwujud sepenuhnya. Tentu saja, Zua Wen lebih menantikannya daripada Xiao Hei. Bagaimanapun juga, para kultifator biasa dapat menyelesaikan perwujudan di tingkat 4 yang mulia, tetapi Xiao Hei, monster ini, ingin mencapai alam kaisar. Itu benar-benar sebuah jebakan. Mari kita mulai. Zua Wen tidak membuang waktu. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan kedua belas hati kekuatan kekaisaran dari cincin rohnya dan membiarkannya berputar di sekelilingnya. Energi bintang padat menyebar, bertahan di sekitar Zua Wen. Pada saat yang sama, Zua Wen membentuk segel dengan tangannya. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan energi bintang di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya dalam bentuk spiral. Waktu berlalu. 29 hari telah berlalu di dunia luar. Dalam 29 hari ini, bayangan serangga surgawi terus-menerus membombardir segel pertahanan di permukaan alam rahasia prajurit iblis, menyebabkan alam rahasia terus-menerus bergetar. Hal ini menyebabkan banyak tentara iblis gelisah dan pikiran mereka gemetar. Apalagi retakan mulai muncul di permukaan segel. Semua tentara iblis tahu bahwa segel itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Paling-paling, itu hanya bisa bertahan satu hari lagi. Oleh karena itu, banyak tentara iblis yang merasa putus asa. Di istana Yaodai, Yaodai diam-diam menatap Wudai, yang sedang duduk bersila dan menyerap bola putih untuk mengolahnya. Matanya menunjukkan sedikit kasih sayang. Dalam lebih dari sembilan bulan, kecepatan kultifasi Wudai memang sangat cepat. Dia telah menerobos ke alam kaisar iblis tingkat kedua. Dia tidak jauh dari alam kaisar iblis tingkat ketiga. Apalagi karena sudah menerima warisan Yaodai, sebenarnya kekuatan Wudai sangat kuat. Dia hampir sebanding dengan ahli realem kaisar iblis tingkat keempat. Aku harus keluar. Aku tidak tahu apakah Zuawan benar-benar berhasil menerobos. Bahkan jika dia berhasil, aku khawatir itu tidak akan membantu. Yaodai menghela nafas pelan. Senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin pahit. Dia masih tidak percaya dengan kata-kata berani Zuawan. Oleh karena itu, dia sudah menyiapkan rencana cadangan untuk Wudai. Perlahan bangun, Yaodai diam-diam meninggalkan ruangan. Tidak lama setelah Yaodai pergi, Wudai yang sedang duduk bersilap perlahan membuka matanya. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi penuh tekat. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh alam rahasia prajurit iblis bergetar hebat. Tekanan mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia rahasia. Pada saat ini, seolah-olah langit telah runtuh, memberikan tekanan yang menakutkan kepada semua tentara iblis. Yaodai, yang hendak keluar dari istana, menghentikan langkahnya. Matanya yang indah menatap ke dalam istana. Tekanan datang dari dalam istana. Dia bergumam dengan suara rendah, Zuawen telah menerobos. Tidak hanya Yaodai, tapi Mo Yan, Bai Yan, Luhantian dan Raja Iblis Agung juga berdiri. Tatapan mereka tertuju pada bagian dalam istana. Mereka bisa merasakan tekanan kuat yang membuat hati mereka bergetar. Seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Itu Zuawen. Mereka bertiga saling memandang. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Zuawen, yang sedang mengasingkan diri. Itu Tuan. Tuan akan menerobos. Di dalam kamar, Wu Dai tiba-tiba berdiri. Mata indahnya dipenuhi kegembiraan. Di saat yang sama, semua tentara iblis di alam rahasia merasakan tekanan yang tiba-tiba. Hati mereka bergetar, kaki mereka gemetar, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tekanan mengerikan itu muncul tiba-tiba? Ini adalah pemikiran yang sama yang muncul di benak tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hantu serangga surgawi yang terus-menerus membombardir penghalang dan untayan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berhenti bergerak. Tindakan mereka ternyata seragam. Mereka mengangkat kepala dan melihat istana Yaodai di alam rahasia. Ledakan. Di kedalaman ruang batu, sebuah lubang yang dalam tiba-tiba meledak. Sosok tinggi dan tegap perlahan keluar dari lubang. Di sekelilingnya, ada nagaki yang tak ada habisnya menghilang, seolah 10 ribu naga sedang memujanya. Dengan tenang mengambang di kehampaan, sosok itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Segera setelah itu, seberkas cahaya keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Pilar cahaya ini seperti lampu neon di kegelapan, menerangi seluruh dunia. Tekanan yang sudah menakutkan menjadi semakin menakutkan saat ini. Jika tekanan sebelumnya seperti bukit, maka tekanan yang turun sekarang setara dengan gunung setinggi 10 ribu sang. Retakan besar muncul di langit, memperlihatkan langit berbintang yang cemerlang. Di atas langit berbintang, ada cahaya bintang yang tak ada habisnya. Untayan energi astral mengalir dari pilar cahaya dan menyatu ke dalam tubuh Zwawen. Pada saat yang sama, disertai dengan energi astral, sembilan bintang kaisar perlahan turun. Mengaum Yang mengejutkan semua orang, sembilan bintang kaisar benar-benar berbeda dari bintang kaisar yang dimiliki oleh para pembudidaya biasa. Mereka bukan lagi bintang berbentuk bola. Sebaliknya, mereka adalah sembilan naga besar. Setiap naga memiliki panjang beberapa ribu kaki, dan masing-masing dari sembilan naga itu memegang bintang hitam di mulutnya. Mereka adalah kaisar bintang. Sembilan naga menelan bintang. Tidak ada yang menyangka bahwa bintang kaisar yang diturunkan Zwawen setelah menerobos ke alam kaisar akan sangat berbeda. Kaisar bintang sebenarnya dipegang oleh seekor naga besar, seolah-olah dilindungi oleh sembilan naga besar. Kelihatannya sangat aneh. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh masing-masing dari sembilan naga besar sudah cukup untuk menelan gunung dan sungai. Apakah? Apakah orang ini benar-benar berhasil menembus alam kaisar? Kenapa aurannya begitu menakutkan? Yaodai tercengang. Dia menggosok bibirnya dengan tangan kanannya. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengatakan ini. Pada saat yang sama, dia mengingat apa yang dikatakan Zwawen sebelumnya. Kaisar Agung Tingkat Pertama bisa melawan Kaisar Agung Tingkat Ketujuh. Mungkin Zwawen mengatakan yang sebenarnya. Mata Yaodai bersinar terang saat dia sadar kembali. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, perkataan Zwawen tidak memiliki bukti, jadi dia tentu saja tidak mempercayainya. Namun, sekarang fenomena yang disebabkan oleh terobosan Zwawen ke alam kaisar begitu menakutkan, dia kurang lebih mempercayainya. Pada saat ini, Zwawen melangkah keluar dan berdiri di atas sembilan naga besar. Kemudian, dia melayang di tengah-tengah sembilan naga besar. Sembilan bintang kaisar di mulutnya mulai berputar dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian, raungan naga yang mengguncang bumi datang dari tubuh Zwawen. Itu seperti guntur yang menggelegar yang bergema di seluruh kehampaan. 1275 Segel Penyegel Naga Langit Hati Zwawen sedikit bergetar saat dia melihat naga besar setinggi 100 ribu kaki di langit. Dia mengjilat bibirnya yang agak kering dan dengan lembut berkata, Siaw Hei. Kepala naga besar itu sedikit menunduk. Sepasang mata emas kecil seperti matahari menatap Zwawen dan sedikit mengangguk. Sebuah suara menggoda terdengar di benak Zwawen. Zwawen, ini adalah wujud asli dari Raja Naga ini. Apakah kamu terkejut? Hati Zwawen yang gemetar menjadi sedikit tenang ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia mengangguk dan menjawab, Saya benar-benar terkejut. Tubuh naga setinggi 100 ribu kaki sungguh menakutkan. Ya, namun, Raja Naga ini masih jauh dari kondisi puncaku. Kekuatan yang bisa aku keluarkan paling banyak berada di alam kaisar tingkat ke-7. Bocah, Pertahankan sembilan bintang kaisar. Raja Naga ini akan membantumu menyempurnakannya sepenuhnya mereka dan mengubahnya menjadi segel nagamu. Xiaohei melambaikan cakar naganya yang besar sambil berbicara. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh langit. Segera setelah itu, sembilan naga besar yang membawa sembilan bintang kaisar mengeluarkan raungan naga yang jelas dan menyatu sepenuhnya. Mereka berubah menjadi segel naga yang diam-diam melayang di udara. Astaga! Segel naga mendarat di telapak tangan Zwawen segera setelah terbentuk. Sepertinya ada segel yang terukir di atasnya. Gelombang aura naga menyebar dari segelnya, tampak sangat aneh dan kuat. Sekarang setelah kamu menerobos ke alam kaisar tingkat pertama, Raja Naga ini akan mengajarimu keterampilan naga pertama. Keterampilan naga ini disebut segel penyegel naga langit. Segel penyegel naga ini berisi rantai langit dan langit. Bumi! Ia memiliki kekuatan mengerikan untuk mengikat langit dan bumi. Suara Xiaohei terdengar saat Dragon Sealing Seal memasuki telapak tangannya. Hal itu terlintas di benaknya. Di saat yang sama, gelombang informasi mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan kepalanya sedikit sakit. Segel penyegel naga langit! Tidak lama kemudian, Zuowen tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya menyalam muncul di matanya. Kemudian, dia mendorong tangan kanannya ke depan, dan segel naga di telapak tangannya terlepas. Dentang! Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya setebal paha melonjak keluar dari Dragon Sealing Seal. Dengan dia sebagai pusatnya, area dalam jarak 100 mil sepenuhnya terikat oleh rantai. Seluruh udara membeku karena hal ini. Jika dilihat lebih dekat, seolah-olah ruang dalam jarak 100 mil tidak ada. Itu sebenarnya disegel di dalam segel penyegel naga. Segel penyegel naga langit ini bahkan bisa menyegel ruang. Segel penyegel naga langit ini sungguh menakutkan. Zuowen melambaikan tangan kanannya dan segel penyegel naga memasuki telapak tangannya. Matanya menunjukkan senyuman gembira. Segel penyegel naga langit sangat kuat. Dengan itu, dia yakin bahwa dia bahkan bisa menyegel ahli alam kaisar tingkat menengah dan bertarung melawan alam kaisar-alam kaisar tingkat ketujuh biasa. Ini hanya keterampilan naga pertama. Jika kamu bisa menerobos ke alam kaisar agung tingkat menengah, kamu akan bisa membuka yang kedua. Jika kamu menerobos ke alam kaisar agung tingkat tinggi, kamu akan bisa membuka yang terakhir. Setiap keterampilan naga lebih menakutkan daripada yang terakhir. Kata-kata Xiaohei berikut ini benar-benar membuat mata Zuowen berbinar-binar. Dia tidak menyangka bahwa segel pengunci naga langit ini hanyalah langkah pertama, dan akan ada dua keterampilan naga yang lebih menakutkan setelahnya. Anak, meskipun Anda telah sepenuhnya mewujudkan raja naga ini segera setelah Anda memasuki alam kaisar, kekuatan Anda masih belum cukup. Perwujudan raja naga ini tidak akan bertahan lama. Namun, selama periode waktu ini, saya akan membantu Anda menghancurkan fantasi cacing surgawi. Jika saatnya tiba, saya akan mengandalkan Anda untuk menangani sisa ikan kecil. Xiaohei berkata dengan lemah. Segera setelah itu, tubuh naga itu terayun dengan keras dan membubung ke langit. Ia langsung terbang keluar dari alam rahasia dan mendekati fantasi cacing surgawi. Ekspresi Zhuawan sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa sejumlah besar energi bintang di tubuhnya yang telah diubah dari memasuki alam kaisar dikonsumsi terus-menerus. Hanya dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa sepersepuluh energi di tubuhnya telah menghilang ke udara. Xiaohei benar-benar jurang maut. Meskipun dia telah sepenuhnya terwujud, jumlah energi yang dibutuhkan masih sangat besar. Zhuawan mengungkapkan senyuman pahit. Xiaohei baru muncul sebentar, tapi sepersepuluh energi bintang di tubuhnya telah dikonsumsi. Namun, dia juga tahu bahwa saat dia menjadi lebih kuat di alam kaisar, energi bintang di tubuhnya juga akan menjadi semakin melimpah. Pada saat itu, materialisasi Xiaohei juga akan mampu bertahan lebih lama dan kekuatan materialisasinya juga akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Xiaohei yang terwujud jelas merupakan kartu truf dan kekuatan bertarung terkuatnya. Selain itu, kekuatan bertarungnya mungkin lebih kuat dari kaisar tingkat ketujuh biasa. Senior Yaodai, siapkan formasi Dewa Iblis dan bantu jiwa Nagaku membunuh fantasi cacing surgawi. Zhuawan tiba-tiba berteriak kepada Yaodai di bawah. Setelah teriakan Zhuawan, Yaodai, yang awalnya linglung, tiba-tiba sadar kembali. Dia mengetukkan kakinya dan menjerit nyaring. Segera, tentara Iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan membentuk kembali formasi Dewa Iblis. Gemuruh. Dewa Iblis setinggi beberapa ribu kaki muncul, memegang pedang Iblis di tangannya. Zhuawan memasuki inti formasi Dewa Iblis di bawah komando Yaodai, menyebabkan kekuatan formasi Dewa Iblis menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Pergi. Hancurkan fantasi cacing surgawi. Mata Yaodai sangat dingin saat dia berdiri di tengah. Segera setelah itu, Dewa Iblis yang sangat besar melangkah maju dan mengikuti di belakang naga hitam berukuran seratus ribu kaki itu. Pedang Iblis di tangannya menebas secara horizontal. Cahaya pedang merobek kehampaan dan bergegas menuju sosok ilusi serangga surgawi. Naga suci neter besar, kamu belum mati. Bagaimana ini mungkin? Kedua belas lengan fantasi cacing surgawi tiba-tiba menyerang dan menghantam cahaya pedang dengan keras. Segera setelah itu, tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Sepasang mata merah darah menatap lekat-lekat ke arah Xiaohei saat suara rendah perlahan terdengar. Hei hei, aku naga yang beruntung. Aku tidak akan mati semudah itu. Anda, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk mengirim klon ke tanah timur di tempat yang dijaga ketat seperti tanah tengah. Anda cukup mampu. Xiaohei mencibir dingin dan mengayunkan ekor naganya yang besar. Seketika, seluruh ruangan terkoyak. Ekor naga itu seperti cambuk maut. Lapisan fantasi cacing surgawi yang abstrak muncul. Fantasi cacing surgawi sepertinya sangat takut pada Xiaohei. Itu memblokir ekor naga saat mundur. Nama Xiaohei adalah naga suci neter besar. Zuawen tercengang. Dulu, Xiaohei selalu merahasiakan namanya. Tapi sekarang, fantasi cacing surgawi sepertinya mengenal Xiaohei dan bisa memanggil namanya. Huff, saat itu, bahkan tuanmu tidak berani bersikap sombong di hadapanku. Kamu hanya hewan peliharaan. Beraninya kamu menyerangku. The Heavenly Worm pantasem mundur puluhan langkah dan mendengus. Xiaohei mencibir. Jika ini adalah tubuh aslimu, aku tidak akan berani melakukan ini. Tapi ini hanyalah bayangan tiruanmu. Beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku. Mati. Setelah mengatakan itu, Blackie menyerang bayangan itu sekali lagi. Di saat yang sama, Dewa Iblis juga turun. Pedang Iblis Raksasa itu membawa kekuatan yang tak tertandingi saat ia turun dari langit dan menebasnya dengan suara gemuruh. Bang. Dalam sekejap, fantasi cacing surgawi dipaksa mundur. Mata merah darahnya perlahan menyempit. Tunggu sampai aku benar-benar bebas. Aku akan memberimu pelajaran. Dengan itu, fantasi cacing surgawi merobek ruang terbuka dan pergi. Itu dibiarkan begitu saja. Dalam arah Dewa Iblis, Yaodai dan Zuawen saling memandang. Mereka terkejut. Mereka tidak mengira fantasi cacing surgawi akan pergi begitu cepat. Namun, keduanya mengerti. Dengan bergabungnya Zuawen dengan arah Dewa Iblis, kekuatan arah Dewa Iblis meningkat pesat. Selain itu, Xiaohei juga cukup kuat. Tidak peduli seberapa kuat fantasi cacing surgawi, itu akan ditekan. Bahkan mungkin akan dibunuh. Pergi sekarang adalah pilihan bijak. Xiaohei melirik ke arah fantasi cacing surgawi yang tersisa. Setelah mengeluarkan raungan naga, naga itu kembali ke dahi Zuawen. Saat ini, wajah Zuawen sedikit pucat. Pertukaran singkat dengan Xiaohei telah menghabiskan setengah dari kekuatan astral di tubuhnya. Jika fantasi cacing surgawi terus bertarung, Zuawen pasti akan mendapat masalah. Jika dia menyerahkan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Zuawen, apakah itu segel naga atau materialisasi raja naga ini, itu menghabiskan banyak energi. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat. Setelah memasuki laut pengetahuan Zuawen, Xiaohei tiba-tiba berkata. Namun, suaranya terdengar sedikit lelah. Jelas sekali, bahkan setelah materialisasi, kekuatan Xiaohei sangat menakutkan, tapi konsumsinya telah meningkat ratusan atau ribuan. Xiaohei, kamu disebut naga suci jurang neraka. Anda tahu cacing surgawi? Zuawen tiba-tiba bertanya. Ya, namaku memang abis Saint Dragon. Cacing surgawi adalah musuh bebuyutan raja naga ini. Momong-momong, alasan raja naga ini menjadi seperti ini semua berkat cacing surgawi, kata Xiaohei dengan suara rendah. Apa yang terjadi padamu saat itu? Zuawen bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaohei terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Saat kamu memasuki wilayah tengah, raja naga ini akan memahami banyak hal. Pada saat itu, raja naga ini juga akan memberitahumu beberapa hal. Kamu masih terlalu lemah sekarang. Kamu bahkan belum menginjakan kaki di alam sembilan neter di wilayah timur, apalagi wilayah tengah. Saat Anda memasuki wilayah tengah, Anda akan memahami kebenarannya karena wilayah tengah adalah sumber bencana saat itu. Mendengar kata-kata ini, Zuawen juga tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin memperoleh informasi berguna dari orang ini. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Zuawen, ayo kita singkirkan semua fantasi cacing surgawi bersama-sama, tiba-tiba Yaodai berkata dalam arai Dewa Iblis. Zuawen mengangguk. Segera, Dewa Iblis besar itu mengambil langkah maju. Demon Blade yang seperti gunung menari, menciptakan cahaya pedang tak berujung di kehampaan. Saat lampu pedang menyala, fantasi cacing surgawi yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan sepenuhnya menjadi ketiadaan. Bahkan jika fantasi cacing surgawi memiliki karakteristik kelahiran kembali, di hadapan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari miliknya, karakteristik kelahiran kembali ini akan tersebar dan dihancurkan. Sekitar satu jam kemudian, Dewa Iblis mendatangkan malapetaka di luar alam rahasia dan akhirnya menangani fantasi cacing surgawi yang tak ada habisnya. Astaga! 1276 Naga Suci Jurang Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Naga Suci Jurang neraka di sini. Suara dalam Heaven Worm bergema di dalam kihitam. Mu Feng perlahan berdiri, wajahnya masih sedikit pucat. Penggabungan dengan sosok ilusi cacing langit tadi telah menyebabkan dia mengeluarkan banyak energi. Namun, untayan kihitam melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan kelelahannya segera hilang. Terima kasih Pak, Mu Feng dengan hormat berkata kepada cacing surga. Tidak apa-apa, ambil sosok ilusiku dan pergilah ke tanah warisan tua itu. Meskipun Anda belum memiliki formasi diagram sungai yang lengkap, Anda masih memiliki setengahnya. Ditambah dengan kekuatanku, kamu seharusnya bisa merebut warisannya. Warisan bajingan tua itu pasti berisi metode untuk membuka segel di tubuhku. Suara seram cacing langit perlahan bergema. Awalnya, ia berencana untuk membiarkan klonnya yang tak terhitung jumlahnya terus menerus menjarah energi daging dan darah, sehingga kekuatannya terus meningkat. Setelah kekuatannya pulih ke puncaknya, ia akan mampu melepaskan diri sepenuhnya dari segelnya. Namun cara ini membutuhkan proses yang panjang. Sekarang Zuawan memiliki formasi diagram sungai yang lengkap, ini telah menyebabkan cacing surga merasakan urgensi. Jika Zuawan mengetahui lokasi warisan bajingan tua itu, kemungkinan besar dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Setelah Zuawan memperoleh warisan, Zuawan pasti akan mendapatkan metode penyegelan. Pada saat itu, cacing surga benar-benar berada dalam situasi yang mengerikan. Oleh karena itu, agak cemas bagi Mu Feng untuk menerima warisan bajingan tua itu. Tuan bersedia membantu saya. Cahaya menyala muncul dari mata Mu Feng. Meskipun cacing langit telah membuat janji saat itu, ia hanya berjanji untuk membantunya mendapatkan warisan dari pemilik makam kaisar setelah ia melarikan diri. Sekarang setelah ia memutuskan untuk membantunya mendapatkan warisan bahkan sebelum ia melarikan diri, bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira. Huh, jika Anda langsung mengambil formasi diagram sungai dari tubuh Zuawan saat itu, saya khawatir semua ini tidak akan terjadi. Kali ini, kamu harus mendapatkan warisan bajingan tua itu secepat mungkin. Jika tidak, kesabaran saya tidak akan sebaik ini. Namun, suara serangga surgawi sangat dingin. Mu Feng, yang awalnya bersemangat, merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke tubuhnya saat dia mengangguk berulang kali. Dia memang salah perhitungan saat berhadapan dengan Zuawan. Sekarang, dia bahkan membiarkan Zuawan tumbuh. Terutama setelah Zuawan maju ke alam kaisar, kecakapan pertempuran yang dia tunjukkan bahkan membuatnya bergidik ketakutan. Pergilah, aku akan memberimu sebagian dari kekuatanku. Kali ini, kamu harus mendapatkan warisan bajingan tua itu. Cacing surgawi berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Gelombang ki hitam bertahan di sekitar tubuh Mu Feng sebelum akhirnya masuk di antara alisnya. Tuanku, Mu Feng akan pergi dulu. Mu Feng dengan lembut menganggukkan kepalanya begitu aura hitam melesat ke dahinya. Mengambil langkah maju, dia berubah menjadi embusan angin dan menghilang dari dunia istana. Di dalam dunia rahasia, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya bersorak, tapi Yao Dai tidak senang. Bibi Yao, ada apa? Tidakkah kamu senang telah menolak hal-hal itu? Wu Dai mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi wajah Yao Dai. Yao Dai menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, Mu Feng seharusnya menjadi calon serangga surgawi yang dibimbing ke makam kaisar. Dengan strategi serangga surgawi, aku khawatir Mu Feng akan memasuki tempat warisan tuan. Pada saat itu, sangat kemungkinan besar dia akan merebut warisan tuan. Tuanmu adalah pencipta makam kaisar. Zuawan tiba-tiba bertanya. Namun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, maka dia mengerutkan keningnya dan berkata, bukankah pencipta makam kaisar adalah seorang setengah biksu? Mu Feng adalah master arcana. Apakah dia bisa menerima warisan dari seorang setengah biksu? Yao Dai terkejut dan berkata, sepertinya kamu sama sekali tidak memahami guruku. Sejujurnya, meskipun tingkat kultivasi guruku berada pada tingkat setengah saint, dia juga seorang master arcana. Terlebih lagi, dia adalah seorang master arcana. Seorang arcana saint master. Jika tidak, apakah menurut Anda proyek sebesar makam kaisar dapat dibangun tanpa arcana master yang kuat? Apa, seorang guru suci arcana? Bukan hanya Zuawan, Luhantian, Moyan, Bayan, dan Grand Devil master juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa makam kaisar sebenarnya adalah eksistensi yang kuat di tingkat arcana saint master. Arcana master tingkat tujuh disebut master arcana surgawi. Adapun arcana masters level delapan di atas level tujuh, mereka disebut arcana saint masters. Metode seorang arcana saint master telah mencapai tingkat kesempurnaan yang mengerikan. Keberadaan seperti itu sudah sebanding dengan para orang suci yang legendaris. Tidak heran Mu Feng ingin memasuki makam kaisar dengan cara apapun. Itu semua demi mendapatkan warisan dari arcana saint master. Mu Feng menyebutkan formasi diagram sungai kepadaku sebelumnya. Mungkinkah formasi diagram sungai ada hubungannya dengan penguasa makam kaisar? Zua Wen tiba-tiba berkata. Saat itu, Mu Feng telah menyebutkan formasi diagram sungai kepadanya lebih dari sekali. Selain itu, Mu Feng telah mendesaknya untuk mengolahnya sesegera mungkin. Terlebih lagi, ketika Mu Feng mengungkapkan identitas aslinya, dia menyebutkan bahwa formasi diagram sungai sangat penting. Terlebih lagi, target Mu Feng kali ini adalah penguasa makam kaisar. Zua Wen menebak bahwa formasi diagram sungai pasti ada hubungannya dengan dia. Formasi diagram sungai adalah kunci untuk membuka warisan tuanku. Mungkinkah Mu Feng memiliki formasi diagram sungai yang lengkap? Itu tidak mungkin terjadi. Formasi diagram sungai saat itu belum lengkap. Mu Feng tidak mungkin memiliki formasi diagram sungai yang lengkap. Itu seharusnya tidak lengkap. Yao Dai berkata dengan heran. Mu Feng memang tidak memiliki formasi diagram sungai yang lengkap. Namun, aku memilikinya. Zua Wen berkata dengan nada acuh tak acuh. Tak lama setelah itu, anehnya suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Yao Dai menatap kosong ke arah Zua Wen, hampir menggigit lidahnya. Apa katamu, Anda memiliki formasi diagram sungai yang lengkap? Setelah sadar kembali, Yao Dai berkata tidak percaya. Zua Wen mengangguk. Tak lama kemudian, dia menepuk keningnya dengan tangan kanannya, langsung memanggil Kuali Giok. Di permukaan Kuali Giok, seluruh diagram sungai muncul. Seketika, seekor kuda naga besar keluar dari diagram sungai. Di punggung kuda naga, ada diagram aneh. Ini adalah diagram sungai. Sebenarnya itu formasi diagram sungai. Bagaimana cara mendapatkan formasi diagram sungai yang lengkap? Yao Dai bertanya dengan heran. Mu Feng memiliki formasi diagram sungai yang belum lengkap. Akulah yang menyelesaikannya. Zua Wen menjawab dengan nada acuh tak acuh. Wajah Yao Dai membeku saat dia menatap Zua Wen. Dia agak terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Sepertinya tuanku punya penerus. Kamu juga harus menjadi master arcana, kan? Anda pastilah orang pertama yang saya lihat mampu menggambar formasi diagram sungai. Saat dia berbicara, Yao Dai menepuk tangannya yang seperti batu giok, Dan sebuah informasi masuk ke dahi Zua Wen. Tak lama setelah itu, ekspresi keheranan muncul di wajah Zua Wen. Ini, peta. Lebih tepatnya, itu seharusnya adalah lokasi warisan tuanku. Karena kamu bisa menggambar formasi diagram sungai, Kamu memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan tuanku. Yao Dai berkata sambil tersenyum puas. Terima kasih banyak, senior Yao Dai. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Zua Wen. Ini adalah warisan dari arcana Sein Master. Jika dia bisa mendapatkan warisan ini, Itu setara dengan memiliki guru yang kuat untuk membimbingnya dalam aspek energi mental. Jalan masa depannya sebagai master arcana pasti akan jauh lebih lancar. Tidak baik, Mu Feng sudah menuju warisan tuanku. Kita harus menghentikannya. Ekspresi Yao Dai tiba-tiba berubah. Bukankah Mu Feng tidak memiliki formasi diagram sungai pada dirinya? Dia seharusnya tidak bisa membuka warisan tuanku, kan? Zua Wen berkata dengan agak gugup. Yao Dai tersenyum pahit dan berkata, Meski begitu, serangga surgawi akan segera melepaskan diri. Kekuatannya telah meningkat entah berapa kali lipat. Dengan bantuan serangga surgawi dan bantuan formasi diagram sungai yang tidak lengkap, Master Ku warisan mungkin terbuka. Pada saat itu, jika warisan jatuh ke tangan Mu Feng, Serangga surgawi akan segera membebaskan diri. Aku akan pergi dan menghentikan Mu Feng itu sekarang. Senior Yao Dai, aku punya permintaan lancang. Zua Wen tiba-tiba berkata. Yao Dai telah memberinya peta warisan, Jadi dia tidak memerlukan panduan apapun untuk menuju warisan penguasa makam kaisar. Permintaan lancang apa? Yao Dai bertanya. Total ada 200 ribu klon serangga surgawi. 100 ribu di antaranya telah kami hancurkan. Namun, ratusan ribu lainnya telah meninggalkan makam kaisar dan mulai menyebar ke dunia luar. Saat ini, seluruh laut pahit berada dalam jurang penderitaan. Saya berharap senior dapat memimpin prajurit monster untuk membantu laut pahit. Zua Wen tiba-tiba berkata dengan hormat. Maksudmu kamu ingin aku meninggalkan makam kaisar dan membantu laut pahit melenyapkan klon serangga surgawi? Yao Dai bertanya dengan sedikit cemberut. Zua Wen menganggup dan berkata, Klon-klon itu terus menerus menjarah daging dan darah para pembudidaya di pulau-pulau lain di laut pahit. Jika ini terus berlanjut, serangga surgawi dapat mengumpulkan cukup energi. Pada saat itu, ia akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya. Buka segelnya. Pada saat itu, meskipun aku mendapatkan warisannya, aku tidak akan berdaya. Bibi Yao, apa yang guru katakan benar? Ada banyak pembudidaya di laut pahit. Jika klon serangga surgawi benar-benar menyerap semuanya, Mu Feng tidak perlu mendapatkan warisan. Mereka masih bisa membuka segelnya. Wu Dai juga menasihati. Mata indah Yao Dai bersinar dan dia menghela nafas pelan. Apa yang kalian semua katakan masuk akal? Kita tidak boleh membiarkan serangga surgawi melarikan diri. Jika tidak, kita akan benar-benar tamat. Namun, Zua Wen, apakah kamu yakin bisa menghadapi Mu Feng? Anda tidak membutuhkan bantuan kami. Yao Dai masih sedikit khawatir tentang Zua Wen dan mata indahnya menatap tajam ke arahnya. Dalam pertarungan barusan, apakah senior Yao Dai masih berpikir bahwa aku bukan tandingan Mu Feng? Zua Wen berkata sambil tersenyum percaya diri. Itu benar. Jiwa nagamu memang menakutkan. Namun, kamu tetap harus berhati-hati. Yao Dai menasihati. Zua Wen menganggup dan mata iblis muncul di dahinya. Mata iblis itu berubah menjadi klon iblis dan berkata, klon iblis ini akan mengikutimu ke laut pahit untuk melenyapkan klon serangga surgawi. Tubuh utamaku akan langsung menuju ke tempat warisan. Setelah berbicara, Zua Wen mengambil langkah maju dan naik ke udara, meninggalkan dunia rahasia. Dia memiliki peta yang diberikan Yao Dai kepadanya dan secara alami mengetahui lokasi pasti dari tanah warisan tersebut. Sekarang, dia hanya berharap Mu Feng tidak menjadi orang pertama yang mencapai tanah warisan. Yao Dai melihat sosok Zua Wen yang pergi dan mengalihkan pandangannya. Mengambang di udara, dia berteriak, semua prajurit iblis berkumpul. Kali ini, kita akan meninggalkan makam kaisar dan melenyapkan klon serangga surgawi. Kita harus mencegah serangga surgawi keluar dari segelnya. Ya, ya, petik 2 petik 2. Suara persetujuan bisa terdengar dari dunia rahasia. Tak satupun dari tentara iblis yang akan melanggar perintah Raja Iblis. 1277 Bencana di lautan kepahitan. Di makam kaisar, badai hitam besar masih melanda, seolah tidak akan pernah berubah. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa ada ki hitam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari badai hitam dan menyebar ke segala arah. Ki hitam ini seperti awan gelap yang menyebar menuju kedalaman laut kepahitan. Di dalam ki hitam, ada sosok manusia ganas yang terus-menerus meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Di Pulau Ro'unggul, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Mereka semua melihat awan gelap yang menutupi langit ke arah makam kaisar. Apa itu? Sepertinya ada makhluk di dalam awan hitam. Tatapan banyak prajurit cukup tajam. Sekilas, mereka melihat sosok manusia aneh yang terus melonjak di dalam awan hitam. Ratapan samar hantu dan lolongan serigala yang samar-samar terdengar menyebabkan banyak pejuang merasakan hawa dingin di hati mereka. Pulau Ro'unggul secara alami bukanlah pulau yang paling dekat dengan makam kaisar. Pulau-pulau yang lebih dekat sudah tertutup awan hitam. Setelah itu, banyak pejuang di Pulau Ro'unggul merasa ngeri saat mengetahui sosok manusia aneh turun dari kedalaman awan hitam. Ah! Ah! Petik 2. Petik 2. Tangisan sengsara tiba-tiba terdengar terus-menerus. Setelah itu, para pejuang di Pulau Ro'unggul menemukan bahwa pulau-pulau yang dilewati awan hitam dipenuhi angin amis yang tak ada habisnya, disertai dengan tangisan yang menyedihkan. Apa sebenarnya benda itu? Benda itu sepertinya melahap daging para pejuang. Pulau yang paling dekat dengan Pulau Ro'unggul sudah tertutup awan hitam. Pada saat ini, para pejuang di Pulau Ro'unggul akhirnya melihat sosok manusia yang terus bergerak di dalam awan hitam. Mereka melihat sosok manusia ini berkepala seperti serangga, dan tubuhnya ditutupi cangkang keras. Mereka tampak sangat menakutkan. Yang lebih aneh lagi adalah sosok manusia aneh ini sebenarnya memiliki 12 tangan. Ada banyak makhluk aneh di awan hitam. Mereka penuh sesak. Sekilas kulit kepala seseorang akan mati rasa. Astaga! Tiga pesawat ulang alik matahari dan bulan menembus kehampaan dan langsung mendarat di kota utama di tengah pulau. Sembilan sosok keluar dari pesawat ulang alik matahari dan bulan. Mereka adalah Moyan Wuxiang, Canaan, Gata, Sofnot, Molintian, Avatar Buddha Zuawan, Eleve Yitau, Clear Lotus, dan Valenstar. Karena Zuawan memiliki teknik seratus transformasi, dia dapat sepenuhnya mengubah tampilan avatar Buddha, membuatnya tidak berbeda dengan tubuh utamanya. Kita harus menemukan Grandmaster Lan Miao dan yang lainnya sesegera mungkin. Saat ini, di Akademi, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengerahkan tenaga dan sumber daya yang cukup untuk bertahan dari serangan klon cacing langit. Setelah turun dari Sun Munsatel, Moyan Wuxiang berkata sambil berjalan menuju Universitas Jiasen. Karena keberadaan avatar Buddha Zuawan, mereka mengetahui apa yang terjadi di makam Kaisar. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui bahwa sosok aneh ini adalah avatar serangga surgawi. Di Alun-Alun Menara Arcane, Grandmaster Lan Miao, Grandmaster Tusita, Grandmaster Tianyi, dan Grandmaster Wukong berkumpul. Mereka berempat adalah murid langsung mu feng. Kekuatan mental mereka berada di kelas enam lengkap. Meski begitu, mereka berempat juga berasal dari halaman luar. Mereka adalah murid mu feng di halaman luar, jadi tentu saja mereka tidak mengetahui identitas asli mu feng. Dalam hal ini, Moyan Wuxiang dan yang lainnya tidak memberitahu mereka berempat tentang mu feng. Lagi pula, tidak ada bukti. Jika mereka mengatakan bahwa mu feng adalah mata-mata dari Aula Naga Biru, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka berempat tidak akan menyerang karena mereka mencurigai mereka. Zuawan, Wuxiang, kamu bilang makhluk di awan hitam keluar dari makam Kaisar dan dapat menyerap energi daging dan darah prajurit. Grandmaster Lan Miao mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi sedikit jelek. Tidak hanya Grandmaster Lan Miao, Grandmaster Tianyi, Grandmaster Wukong, dan Grandmaster Tusita juga tidak terlihat lebih baik. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Zuawan dan Moyan Wuxiang benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa di makam Kaisar, akan ada makhluk aneh seperti cacing surgawi. Ia bisa menyerap energi daging dan darah prajurit untuk meningkatkan kekuatannya dan melarikan diri. Jika apa yang kamu katakan itu benar, ini benar-benar bencana bagi Laut Pahit. Grandmaster Lan Miao menghela nafas pelan. Sekarang kita harus menghentikan avatar cacing surgawi. Jika tidak, nasib seluruh pulau roh unggul akan sama dengan pulau-pulau lainnya. Kemungkinan besar pulau itu akan lenyap. Buddha Zuawan berkata dengan serius. Lan Miao menganggup dan berkata, pengadilan luar memiliki menara budidaya dan menara arcane. Kedua bangunan ikonik ini memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Namun, menara budidaya berada di bawah kendali dekan. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan Dewan Menara Budidaya. Kita hanya bisa membuka barisan pertahanan menara arcane. Serahkan menara budidaya kepadaku. Kakek telah mengajariku metode untuk membuka barisan pertahanan menara budidaya. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan semua murid Akademi Roh Unggul ke dalam dua menara untuk melawan invasi avatar cacing surgawi. Moyan Wu Sang berkata dengan ekspresi serius. Kalau begitu, yang terbaik. Kita berempat akan membuka barisan pertahanan menara arcane terlebih dahulu. Kalian menugaskan beberapa orang untuk mengumpulkan semua murid Akademi. Jika waktunya tiba, kita akan memasuki menara untuk menghindari bencana. Setelah Grandmaster Lan Miao selesai berbicara, dia buru-buru memasuki menara arcane bersama Grandmaster Tusita dan dua lainnya. Bagaimanapun, mereka dapat melihat bahwa kecepatan awan hitam itu sangat cepat. Jika mereka tidak bertindak cepat, akan terlambat ketika awan hitam benar-benar turun ke Pulau Roh Unggul. Zuowen, Jianan dan Gata, kalian bantu aku mengumpulkan semua murid Akademi. Aku akan membuka barisan pertahanan menara budidaya. Moyan Wu Sang berkata dengan ekspresi serius. Zuowen dari Daobuda mengangguk dan buru-buru pergi bersama kelompok Jianan. Tak lama kemudian, Arcane Tower dan Cultivision Tower, dua bangunan paling ikonik di Akademi, justru meletus dengan pilar cahaya yang mengjulang ke angkasa. Dua kekuatan mengerikan menyebar, menyelimuti seluruh Pulau Roh Unggul, menyebabkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Ada banyak rune yang mengalir di permukaan menara arcane. Mereka seperti berudu kecil yang berenang. Mereka tampak sangat misterius. Di sisi lain, menara budidaya meledak dengan energi es dan api. Di satu sisi, ada lautan api. Di sisi lain, ada tempat yang sangat dingin. Kelihatannya sangat aneh. Semua murid Pulau Roh luar biasa, datanglah ke menara arcane dan menara budidaya untuk menghindari bencana yang akan datang. Kalian hanya punya waktu 10 menit. Jika kalian tidak datang, kedua menara itu akan otomatis ditutup. Pada saat itu, itu akan terjadi. Akan mustahil untuk masuk bahkan jika kamu menginginkannya. Sebuah suara yang kuat terdengar dari langit di atas Akademi. Zuowen memimpin Jianan, Gata dan yang lainnya sambil berteriak ke tanah. Suaranya diperkuat oleh Yuan Power. Itu menyebar ke seluruh Akademi dan memenuhi telinga banyak pejuang. Apa? Menara arcane dan menara budidaya terbuka. Kita harus masuk dengan cepat. Tampaknya awan hitam adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Siswa lain yang tersebar di Akademi mendengar suara yang bergema di langit. Mereka terkejut pada awalnya, tetapi setelah bereaksi, mereka bergegas menuju menara arcane dan menara budidaya. Setelah 10 menit, di puncak menara arcane dan menara budidaya, Moyan Wuxiang dan Grandmaster Lan Miao saling memandang. Tak lama setelah itu, mereka melambaikan lengan baju mereka dan menutup sepenuhnya pintu masuk ke dua menara. Di langit di atas pulau roh luar biasa, hanya ada energi es dan api yang melonjak serta energi rune spiral yang tersisa. Masih ada kita. Kita belum masuk. Masih banyak prajurit di luar kedua menara tersebut. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak sampai dalam 10 menit. Mereka diblokir di luar dua menara. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, pintu masuk ke dua pagoda tetap tidak bergerak. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sudah mencapai batasnya. Pada saat ini, awan hitam telah memenuhi langit di atas seluruh pulau Dewa Unggul. Dalam sekejap, pulau Dewa Unggul yang awalnya terang menjadi sangat gelap. Aduh! Gelombang ratapan seperti hantu dan lolongan seperti serigala menyebar dari awan hitam. Tak lama kemudian, bayangan hitam turun dari awan hitam seperti salju yang turun. Tidak! Benda apa ini? Kenapa begitu kuat? Membantu. Serangkaian ratapan datang dari seluruh pulau Rauh Unggul. Entah itu para siswa yang belum tiba di Menara Arcane atau Menara Budidaya, atau para pejuang yang tersebar di area lain di pulau itu, mereka semua menjadi sasaran avatar serangga surgawi. Kekuatan individu avatar serangga surgawi ini berada pada tingkat alam kaisar tingkat rendah. Di pulau Rauh Unggul, mereka yang memiliki kekuatan seperti itu sangatlah langka. Oleh karena itu, ini adalah pembantaian sepihak. Di bawah serangan avatar serangga surgawi, para pejuang pulau Rauh Unggul dikalahkan sepenuhnya. Konsekuensi dari kegagalan adalah menjadi makanan bagi avatar serangga surgawi. Daging dan darah mereka terserap, bahkan tidak meninggalkan bekas. Para seniman bela diri di Menara Arcane dan Menara Budidaya secara alami melihat apa yang terjadi di luar. Wajah mereka semua memucat, dan beberapa orang yang mentalnya lebih rapuh bahkan mulai muntah-muntah. Metode menelan daging dan darah seniman bela diri ini terlalu berdarah. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Mo Yan Wuxiang diam-diam melihat pemandangan itu. Meskipun ada sedikit kengganan di matanya yang indah, dia harus melakukan ini. Bagaimanapun, apakah itu waktu atau ruang Menara Budidaya, semuanya terbatas. Dia hanya bisa melindungi sebagian orang, tapi dia tidak bisa menyelamatkan semua orang di Pulau Rauh Unggul. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kemampuan kita terbatas. Sudah cukup baik kita bisa menyelamatkan sebagian orang. Menyimpan. Sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Mo Yan Wuxiang. Segera, Mo Yan Wuxiang membalikkan tubuhnya sedikit dan melihat suawan di belakangnya, dengan tenang menatapnya. Kamu benar. Kami akan melakukan yang terbaik. Mo Yan Wuxiang mengungkapkan senyuman, tapi itu cukup pahit. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemetar yang sangat keras terdengar dari seluruh Menara Budidaya. Banyak prajurit di Menara semuanya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Suara-suara ketakutan memenuhi Menara Budidaya. Setelah semua prajurit menstabilkan tubuh mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Avatar serangga surgawi itu menyerang Menara Budidaya kita. Mata indah Mo Yan Wuxiang sedikit tenggelam saat dia berkata dengan suara rendah. 1278. Bala Bantuan Dewa Setan. Entah itu Menara Budidaya atau Menara Arcane, keduanya berguncang hebat, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Banyak prajurit di Menara yang ketakutan. Meskipun kedua Menara itu bergetar hebat, mereka tidak dihancurkan oleh avatar serangga surga yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan banyak prajurit di Menara menghela nafas lega. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Zua Wen, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika avatar serangga surgawi ini tidak mundur, bukankah kita akan terjebak di dalam Menara selamanya? Mo Yan Wuxiang memandang Zua Wen, matanya yang indah penuh kekhawatiran. Meski keamanan mereka kini terjamin, mereka tidak bisa terus seperti ini. Terjebak di Menara Budidaya bukanlah solusi. Jangan khawatir, penyelamatan akan segera tiba. Zua Wen dari Dao Buddha tertawa. Dia merasakan dari Doppelganger Iblis Dao bahwa Yaodai telah membawa tentara Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mengatur arai Dewa Iblis yang kuat. Mereka bergegas menuju Pulau Roh yang indah. Tentu saja, kemanapun mereka lewat, kembaran serangga surgawi di sepanjang jalan semuanya dimusnahkan oleh Dewa Iblis. Zua Wen dari Dao Buddha mengetahui bahwa dengan kecepatan Dewa Iblis, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai Pulau Dewa Unggul. Pada saat itu, itu adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri. Menyelamatkan. Zua Wen, apakah kamu menghiburku? Avatar serangga surgawi ini terlalu menakutkan. Kecuali kaisar tingkat lanjut, mustahil menyelamatkan kita. Mo Yan Wushang menggelengkan kepalanya. Dia tidak mempercayai kata-kata Zua Wen. Dia jelas mengira Zua Wen sedang menghiburnya. Zua Wen dari Dao Buddha tersenyum tipis dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia tahu bahwa ketika Dewa Iblis tiba di Pulau Dewa Unggul, Mo Yan Wushang secara alami akan mengerti. Pagoda itu masih bergetar. Guncangan hebat ini menyebabkan banyak prajurit di pagoda menjadi putus asa, sehingga menyulitkan mereka memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi. Lagipula, bahkan seorang suci pun akan kesulitan untuk berkultivasi dalam kondisi seperti itu. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh menara budidaya yang bergetar hebat berhenti tiba-tiba. Tatapan banyak penggarap, yang awalnya kesal, tiba-tiba membeku. Apalagi mereka mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Mereka agak bingung mengapa menara budidaya yang semula bergetar tiba-tiba berhenti. Bang-bang-bang. Pada saat yang sama, para prajurit di menara mendengar suara pertempuran yang menggemparkan yang datang dari luar menara. Seolah-olah pertempuran yang sangat menakutkan dan penuh kekerasan sedang terjadi di luar menara. Namun, orang banyak tidak berpikir hal itu mungkin terjadi. Lagipula, jumlah klon serangga surgawi terlalu mengerikan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan kaisar tingkat rendah. Eksistensi macam apa yang bisa melawan begitu banyak klon serangga surgawi? Oleh karena itu, banyak prajurit yang penasaran melihat melalui jendela menara. Segera setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sesosok tubuh berukuran 10.000 kaki sedang berjalan dari kehampaan. Kekuatan iblis melonjak ke seluruh tubuhnya. Pedang iblis berukuran 10.000 kaki di tangannya menari-nari, dan banyak avatar serangga surgawi langsung hancur. Apa itu? Tampaknya ia menghancurkan makhluk-makhluk aneh itu. Apakah ini di sini untuk menyelamatkan kita? Melihat pemandangan ini, banyak prajurit yang tercengang. Moyan Wuxiang, yang awalnya merasa khawatir, menjadi santai. Sepasang mata indahnya tiba-tiba tertuju pada Zhuowen dari jalan Buddha. Dia berkata dengan kaget, Zhuowen, apakah ini penyelamatan yang kamu bicarakan? Zhuowen dari Dao Buddha menganggup dan tersenyum. Suara Moyan Wuxiang tidak lembut, sehingga para penggarap lain di pagoda budidaya mendengarnya dengan jelas. Apa? Apakah Zhuowen memanggil sosok ilusi setinggi 10.000 meter yang seperti dewa ini? Apakah ini benar? Bisikan bergemuruh di menara, mata semua orang tertuju pada Zhuowen. Ada keterkejutan, rasa syukur, rasa iri, dan tentu saja keraguan. Apakah dia membual? Kekuatan sosok setinggi 10.000 kaki ini berada di alam kaisar tingkat ke-7. Bagaimana itu bisa dipanggil oleh Zhuowen? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang guru surgawi puncak. Suara keraguan juga muncul satu demi satu. Mata banyak kultifator dipenuhi dengan kecurigaan. Mereka mengira Zhuowen hanya berusaha menyenangkan orang banyak dengan omong kosong. Apa yang Anda maksud dengan ini? Saudara Zhuowen tidak akan pernah berbohong. Karena menurut Anda sosok setinggi 10.000 kaki ini tidak dipanggil oleh Saudara Zhuowen, lalu menurut Anda siapa orang itu? Wajah Jianan memerah dan dia berkata dengan tidak senang. Zhuowen meraih bahu Jianan dengan satu tangan dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak perlu marah karena ini. Kita secara alami akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah setelah proyeksi Dewa Iblis menghilangkan semua klon Skywem. Mendengar perkataan Zhuowen, meskipun Jianan marah, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa menganggup dan kembali ke sisi Zhuowen. Sepertinya kamu bersalah. Tiba-tiba, suara yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan Zhuowen mengerutkan kening. Pandangannya tertuju pada sosok yang tidak jauh dari Menara Budidaya. Sosok ini sangat kokoh dan tubuhnya dipenuhi aura mendominasi. Tapi, tatapannya agak berbisa saat dia menatap Zhuowen. Mungkin karena dia merasakan tatapan Zhuowen, ekspresinya agak tidak wajar. Namun, dia tetap menatap tatapan Zhuowen tanpa rasa takut. Bukan begitu. Zhuowen menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut. Orang ini adalah Diba, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar guru surgawi. Dia memiliki beberapa konflik dengannya saat itu. Saat makam kaisar dibuka, Diba tidak masuk karena sedang mengasingkan diri. Melihat auranya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia belum maju ke alam kaisar, dia seharusnya sudah dekat. Mungkin karena budidayanya meningkat, tetapi Diba jauh lebih percaya diri saat menghadapi Zhuowen. Apa hubungan rasa bersalahku denganmu? Zhuowen menatap Diba dengan acuh tak acuh. Aura kaisar yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh menara seperti tsunami. Saat Diba menjadi sasaran Zhuowen, dia harus menanggung aura kaisar yang paling menakutkan. Celepuk. Aura kaisar ini terlalu menakutkan. Diba tidak tahan dan berlutut di tanah. Wajahnya sepucat salju, dan dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang. Kamu telah maju ke alam kaisar. Diba menopang tubuhnya dengan sekuat tenaga saat dia melihat ke arah Zhuowen di depannya. Matanya dipenuhi ketakutan. Para prajurit di sekitarnya yang meragukan Zhuowen juga gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Zhuowen hanyalah murid baru tahun ini. Dia memulainya nanti, tapi dia telah mencapai imperial power plane terlebih dahulu. Kecepatan kemajuan ini membuat banyak kultifator merasa malu dan malu. Mereka sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Zhuowen melambaikan lengan bajunya, dan aura kaisar yang berat perlahan-lahan menarik kembali. Diba masih mempertahankan posisi berlututnya. Dia menunduk dan tidak berani menatap Zhuowen lagi. Dia menemukan bahwa saat ini, dia seperti badut di depan Zhuowen. Itu sangat menggelikan, dan dia bahkan mencoba memprovokasi Zhuowen. Setelah menarik aura kaisar, Zhuowen mengabaikan Diba. Baginya, Diba hanyalah karakter kecil. Dia tidak menatap matanya. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada arai dewa iblis di luar menara. Di dalam, Zhuowen, Wu Dai, Mo Yan, Bai Yan, Tai Molor, Luhantian, dan Yao Dai semuanya ada di sana. Ledakan. 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 Kekuatan arai dewa iblis sangat menakutkan. Dengan ayunan biasa dari pedang iblis, avatar serangga langit yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Mereka berubah menjadi gas hitam tak berbentuk dan menghilang di udara. Sekitar satu jam kemudian, avatar serangga langit di Pulau Ro unggul dimusnahkan sepenuhnya oleh dewa iblis. Ledakan. Dewa iblis melangkah ke tanah kosong di halaman luar, melihat ke bawah ke menara arcana dan menara budidaya dari atas. Segera setelah itu, orang-orang di menara menemukan bahwa beberapa sosok telah keluar dari dewa iblis, termasuk dekan Mo Yan dan Bai Yan, yang sangat mereka kenal. Kakek. Melihat sosok Bai Yan, Mo Yan Hushang segera membuka pintu masuk menara budidaya. Dengan satu langkah, dia bergegas keluar dari menara budidaya dan bergegas menuju Mo Yan Hushang. Itu dekan. Tampaknya orang yang memanggil hantu kuat ini adalah dekan, dan bukan Zhuowen. Melihat Mo Yan dan Bai Yan, banyak prajurit di menara mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Dalam hati mereka, mereka merasa terlahir kembali setelah bencana. Buddha Zhuowen juga mengikuti Mo Yan Hushang keluar dari menara budidaya. Di belakangnya ada Elefei Itao dan dua lainnya. Mereka bertiga bergegas menuju Luhantian dengan kegembiraan di mata mereka. Dengan Mo Yan Hushang yang memimpin, prajurit lain di menara secara alami bergegas keluar menara dan berkumpul di sekitar Mo Yan Hushang. Bagaimanapun, Mo Yan Hushang adalah dekan halaman luar. Dengan keberadaannya, seluruh akademi sepertinya memiliki tulang punggung. Wu mati. Aku akan membawa tentara iblis dan terus bergegas menuju pulau lainnya. Lagi pula, ada terlalu banyak avatar serangga langit. Kita harus menghancurkan mereka satu per satu. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Dalam arai dewa iblis, Yao Dai berkata pada Wu Dai. Kemudian, dia membawa di menggat arai dan bergegas keluar, meninggalkan pulau roh unggul. Dekan, kamu sungguh luar biasa. Anda sebenarnya dapat mengundang penolong yang begitu kuat untuk membantu pulau roh luar biasa kami melarikan diri dari bencana hidup dan mati. Ya, jika bukan karena Anda, Din, pulau roh luar biasa kami akan berada dalam situasi yang mengerikan. Pada saat itu, saya khawatir akademi pun akan lenyap. Petik 2 Petik 2 Semua orang mengelilingi Mo Yan dan Bai Yan. Sorakan dan sorakan tak henti-hentinya bergema. Banyak orang memuji Mo Yan dan Bai Yan dalam bahasa mereka. Mo Yan Wushang mengungkapkan ekspresi heran dan berkata, Siapa yang memberitahumu bahwa arai dewa iblis diundang oleh orang tua ini? Begitu kata-kata ini keluar, sorak-sorai di sekitarnya meredah. Pandangan banyak orang tertuju pada Zua Wen. Mungkinkah Zua Wen inilah yang mengundang arai dewa iblis ini? Semua ini berkat Zua Wen. Jika bukan karena Zua Wen, kehidupan lelaki tua ini tidak akan ada. Terlebih lagi, arai dewa iblis keluar dari makam kaisar karena Zua Wen. Ini membantu laut pahit menyingkirkan mereka avatar serangga langit. Kata-kata Mo Yan Wushang berikut ini segera menyebabkan para prajurit di sekitarnya terdiam. Tatapan mereka dipenuhi dengan ekspresi rumit saat mereka tertuju pada Zua Wen. Mereka tidak menyangka bahwa arai dewa iblis benar-benar dipanggil oleh Zua Wen. Sebelumnya, mereka sebenarnya meragukan yang terakhir karena hal ini. Betapa menggelikan tindakan ini. 1279 Tidak, tubuh utamamu masih berada di makam kaisar dan kamu berencana mengirim klonmu ke alam sembilan netherworld. Murid Mo Yan Bae Yan menyusut saat dia berbicara dengan suara yang agak terkejut. Dengan bakat Zua Wen, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman dalam. Tapi yang membuatnya bingung adalah tubuh utama Zua Wen masih berada di makam kaisar, jadi mengapa dia begitu terburu-buru memasuki alam sembilan netherworld. Zua Wen mengungkapkan senyuman pahit. Hanya ada lima bulan tersisa sampai racun dingin Mu Cheng Sui selama tiga tahun merebak. Jika dia tidak pergi ke halaman dalam sekarang, dia mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Untungnya, api karma sembilan api surgawi lebih kuat dari klon Buddha. Tidak masalah meskipun tubuh utamanya tidak dapat tiba tepat waktu. Selama klon Buddha-nya memasuki halaman dalam dan menemukan Mu Cheng Sui, dia akan mampu menyelesaikan masalah racun dingin Mu Cheng Sui. Apakah itu karena kakak perempuan Chen Sui? Mata indah Mo Yan Wuxiang bersinar saat dia berbicara dengan suara rendah. Ada juga sedikit emosi aneh dalam suaranya. Zua Wen tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk. Matanya menunjukkan sedikit harapan dan kekhawatiran. Jadi itu karena gadis kecil itu. Karena seperti ini, kamu harus memasuki halaman dalam bersamaku. Lagi pula, aku masih harus menyerahkan token tetua Huixie kepada lelaki tua Tiandu. Klon serangga surgawi terlalu kuat. Bahkan jika tubuh utamamu memperoleh warisan dari Master Makam Kaisar, paling banyak kamu hanya bisa menyegelnya. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mo Yan Bai Yan menatap Zua Wen dalam-dalam. Dia juga telah mendengar tentang masalah hubungan Muceng Sui. Bagaimanapun, Mo Yan Wuxiang telah menyebutkan hal itu kepadanya sebelumnya. Jadi dia bisa mengerti mengapa Zua Wen begitu ingin memasuki alam sembilan Neterward. Zua Wen, tunggu aku beberapa hari. Aku perlu mengatur segalanya di Pulau Roh Unggul. Jika waktunya tiba, aku akan membawamu ke alam sembilan Neterward. Mo Yan Bai Yan berkata pada Zua Wen. Baiklah, Zua Wen mengangguk setuju. Sesosok melintas di kehampaan yang gelap. Zua Wen, yang memiliki tiga pasang sayap petir di punggungnya, langsung muncul di puncak pegunungan yang luas. Dia berhenti dan melihat kekejauhan, menatap kehampaan di hadapannya. Matanya yang tajam sepertinya mampu melihat segalanya. Senior Yao Dai berkata bahwa tanah warisan berada di pegunungan tak berujung ini. Aku ingin tahu di mana tepatnya letaknya. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Pandangannya tertuju pada pegunungan di bawah. Pegunungan di bawahnya sangat luas. Tampaknya tidak ada habisnya, tanpa akhir yang terlihat. Berpikir sampai saat ini, Zua Wen berubah menjadi bayangan petir, sebelum langsung memasuki pegunungan. Pada saat ini, dia khawatir Mu Feng akan mengalahkannya. Udara di atas pegunungan dipenuhi awan putih dan kabut. Bahkan dengan mata tajam Zua Wen, dia hanya bisa melihat sesuatu dalam jarak 100 meter di depannya. Suara mendesing. Setelah melintasi pegunungan tanpa tujuan selama sekitar satu jam, dia tertarik oleh suara aneh. Itu di kiri depan. Zua Wen bergumam di dalam hatinya. Mengambil langkah ke depan, dia menembak ke arah kiri depan. Tentu saja, langkah kakinya sangat ringan. Di saat yang sama, aura yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya ditarik kembali. Zua Wen selalu bersikap hati-hati terhadap hal yang tidak diketahui. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan gagal total. Bang bang bang. Saat suaranya semakin keras, langkah kaki Zua Wen juga menjadi semakin lambat. Akhirnya, dia berhenti di dinding batu. Itu karena dia menemukan bahwa suara itu berasal dari sisi lain dinding batu. Sepertinya seseorang sedang menghancurkan sesuatu. Sial! Kenapa batasan yang diatur oleh orang tua ini begitu kuat? Aku sudah menggunakan susunan diagram sungai yang tidak lengkap untuk melemahkannya. Bahkan dengan kekuatan Lord, aku masih tidak bisa menghancurkannya. Suara bingung dan jengkel tiba-tiba terdengar, menarik perhatian Zua Wen. Itu suara Mu Feng. Hati Zua Wen bergetar ketika dia segera mengenali pemilik suara itu. Bukankah Mu Feng, orang yang merencanakan perubahan di makam Kaisar? Saat dia memikirkan hal ini, Zua Wen menarik kembali auranya. Di saat yang sama, tatapannya melewati celah di dinding batu dan mendarat di sisi lain. Ini adalah sebidang tanah kosong yang cukup luas yang dipenuhi bebatuan. Di depan lahan kosong tersebut terdapat sebuah kolam yang lebarnya puluhan kaki. Permukaan kolam ini sangat tenang, seperti cermin mengilap. Anehnya, ada seekor penyuraksasa yang mengambang di tengah kolam. Di belakang kura-kura dewa, ada diagram yang sangat misterius dan besar. Diagram ini sebenarnya mirip dengan diagram sungai. Diagram sungai, buku luo, sang petapa. Saat dia melihat kura-kura dewa di kolam, kalimat ini muncul di benak Zua Wen. Kuda naga muncul dari sungai kuning, membawa diagram sungai. Penyu dewa muncul dari sungai luo, membawa kitab luo. Di kolam ini, diagram di belakang kura-kura dewa kemungkinan besar adalah kitab luo yang berhubungan dengan diagram sungai. Pada saat ini, kedua tangan Mu Feng menunjuk ke udara. Dia sebenarnya sedang menuliskan formasi diagram sungai yang rusak. Di dalam formasi diagram sungai, seekor kuda naga yang membawa diagram sungai rusak di punggungnya berlari melintasi sungai kuning yang tak terbatas menuju kura-kura ilahi di dalam kolam. Bang! Penyu dewa di dalam kolam dengan marah mengangkat kepalanya. Dengan hentakan keempat cakar raksasanya, tubuh raksasa itu melompat ke udara. Di sekeliling tubuhnya ada pilar-pilar air. Saat pilar air yang tak berujung melesat keluar, mereka menghantam tubuh kuda naga, menyebabkan kuda naga mundur beberapa langkah. Suara mendesing. Pada saat kuda naga mundur, kepala dan anggota tubuh penyu dewa masuk ke dalam cangkang penyu. Detik berikutnya, cangkang kura-kura raksasa itu mulai berputar dengan cepat, menyebabkan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu sekeliling. Seperti bayangan, cangkang penyu yang berputar cepat meledak secara eksplosif. Bang! Sambil mengaum, kuda naga menghentakkan kakinya. Saat sungai kuning mengalir keluar, membentuk air terjun kuning di depannya, tampak seperti pertahanan yang kokoh. Namun, di hadapan cangkang penyu yang berputar dengan cepat, air terjun sungai kuning itu seperti selembar kertas, seketika pecah berkeping-keping. Detik berikutnya, cangkang kura-kura itu menghantam kuda naga dengan keras. Aduh! Sambil meratap, tubuh raksasa kuda naga langsung roboh. Adapun Mu Feng, yang sedang menuliskan arai diagram sungai, dia mendengus teredam saat dia mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tuanku, inilah waktunya Anda mengambil tindakan. Pada saat kuda naga roboh, Mu Feng meraung keras. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam keluar dari dalam dahinya. Detik berikutnya, bayangan itu berubah menjadi bayangan setinggi seribu kaki. Secara alami, penampakannya seperti serangga surgawi. Kura-kura dewa ini tidak sederhana. Meskipun ia bukan tubuh asli, dan hanya bayangan yang diciptakan oleh susunan kitab Luo, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bayangan serangga surgawi mendecahkan lidahnya dengan heran. Mengulurkan tangan kanannya, tiba-tiba ia melolong ke arah kura-kura dewa. Black Key melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan hancur. Bang! Telapak tangan raksasa itu menghantam penyu dewa dengan keras. Detik berikutnya, bayangan serangga surgawi sedikit mengernyit saat mengetahui bahwa kekuatan penyu dewa sangat luar biasa. Tangan kanannya hampir roboh karena kekuatan serangan penyu dewa. Blokir untuk tuan ini. Bayangan serangga surgawi dengan dingin mendengus saat key hitam semakin banyak menyembur keluar, berubah menjadi tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melilit kura-kura dewa yang berputar cepat, menyebabkannya berhenti. Bang! Pada saat kura-kura dewa diikat, pilar air yang sangat kuat muncul dari kolam. Seperti seekor ular, ia dengan ganas berlari keluar, menabrak bayangan serangga surgawi. Yang terakhir ini langsung hancur berantakan oleh kekuatan pilar air yang sangat besar. Aduh! Sambil melolong, penyu dewa memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari ikatan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ekspresi ketakutan, ia mundur kembali ke dalam kolam. Sepasang matanya menatap tajam ke arah bayangan serangga surgawi saat sepotong ketakutan muncul di matanya. Kekuatan bayangan serangga surgawi sangat menakutkan, menyebabkannya merasa agak takut. Sungguh kura-kura dewa yang licik. Mu Feng, selama tuan ini mampu mengikat kura-kura dewa ini, kamu bisa menemukan kesempatan untuk memasuki kolam. Tiba-tiba, bayangan serangga surgawi berkata kepada Mu Feng. Mengambil langkah ke depan, ia melangkah ke dalam kolam dan mulai terlibat dalam pertempuran dengan penyu dewa. Percikan air yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyebabkan sejumlah besar air berceceran di sekitarnya. Kekuatan mengerikan memancar keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Mu Feng berdiri di sisi kolam sambil diam-diam menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya, menunggu kesempatan untuk memasuki kolam kapan saja. Sekaranglah waktunya. Pada saat pertarungan antara bayangan serangga surgawi dan penyu dewa telah mencapai klimaksnya, penyu dewa tiba-tiba terlempar mundur puluhan langkah dengan pukulan dari bayangan serangga surgawi, memperlihatkan pintu masuk ke kolam di bawah. Mata Mu Feng berbinar saat dia melangkah maju. Energi mental menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, berubah menjadi bayangan saat dia melesat menuju pintu masuk. Namun, ada sosok yang lebih cepat dari Mu Feng. Dengan tiga pasang sayap petir di punggungnya, dia langsung muncul di hadapan Mu Feng. Mengirimkan pukulan ganas bergemuruh, itu mendarat tepat di wajah Mu Feng, menyebabkan yang terakhir tidak dapat bereaksi dan hanya bisa mundur. Suara mendesing. Saat Mu Feng mundur, sosok itu telah berubah menjadi sambaran petir ilusi. Dalam sekejap, itu menghilang di depan matanya, memasuki pintu masuk kolam. Ark! Zua Wen terkutuk. Mu Feng mundur beberapa langkah, baru bereaksi setelah beberapa saat. Sambil mengangkat kepalanya, dia meraum marah ke arah langit, bingung dan jengkel. Tidak diragukan lagi, orang yang memaksanya kembali dan memasuki pintu masuk kolam adalah Zua Wen, yang telah menunggu di balik dinding batu. Saat Zua Wen menghilang ke dalam kolam, kura-kura dewa menjadi sangat marah. Dengan suara menderu, ombak yang menutupi langit menyapu seluruh kolam. Seperti mulut binatang raksasa yang berdarah, ia menelan seluruh bayangan serangga surgawi. Jelas sekali, penyu dewa berasumsi bahwa ikan yang lolos dari jaring adalah kaki tangan bayangan serangga surgawi. Oleh karena itu, ia melampiaskan semua kemarahannya pada bayangan serangga surgawi. Bajingan kecil itu lagi, Mu Feng, dasar sampah. Bayangan serangga surgawi merasa sangat cemberut. Berpikir tentang bagaimana ia dengan susah payah memperjuangkan kesempatan bagi Mu Feng, pada akhirnya, hal itu menguntungkan Zua Wen. Siapapun yang pernah menghadapi situasi seperti itu pasti akan merasa tertekan. Suasana hati Mu Feng bahkan lebih tertekan dibandingkan serangga surgawi. Dia tidak pernah menyangka pembuat onar seperti Zua Wen tiba-tiba muncul entah dari mana. Arg! Bayangan serangga surgawi meraung saat melepaskan kekuatan terkuatnya, menghalangi serangan ganas penyu dewa. Pada saat yang sama, ia buru-buru mundur keluar dari jangkauan kolam, matanya yang merah darah berubah menjadi sangat suram. Tuanku! Mu Feng tidak tahu harus berkata apa. Matanya berkedip saat dia gemetar ketakutan. Dengan baik! 1280! Mu Feng terjatuh ke tanah saat tatapannya berubah dingin. Namun, rasa dingin ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Dia segera bangkit dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mengaum! Pada saat ini, di dalam kolam, mata kura-kura hitam dipenuhi dengan peringatan saat ia menatap dingin ke arah Mu Feng dan bayangan serangga surgawi. Kemudian, ia memasuki kolam dan mengejar Zua Wen. Ia bertanggung jawab untuk menjaga warisan di dalam kolam. Tentu saja, tidak ada ikan yang bisa lolos dari jaring. Yang mulia, kura-kura hitam telah pergi. Ia harus mengejar Zua Wen. Haruskah kita masuk ke kolam sekarang? Mata Mu Feng berbinar saat dia bertanya. Idiot! Apa menurutmu kura-kura hitam itu bodoh? Kura-kura hitam telah menyiapkan arah kitab luo di atas kolam. Itu adalah labirin yang paling kuat. Bahkan aku tidak dapat menemukan pintu masuknya sekarang. Awalnya, saya menahan kura-kura hitam sehingga dia tidak bisa melepaskan arah kitab luo. Secara kebetulan, pintu masuknya muncul. Namun, saya tidak menyangka Zua Wen akan menjadi orang pertama yang mencapainya. Wajah serangga surgawi jelek saat memandang Mu Feng dengan tatapan tidak bersahabat. Mu Feng adalah orang yang ramah, tidak berani mengatakan apapun. Namun, matanya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin dan racun. Mu Feng adalah orang yang sangat licik. Selama ini, dialah yang membuat rencana melawan orang lain. Sekarang, dia sebenarnya telah ditipu oleh Zua Wen. Saat ini, kita hanya bisa menunggu. Tunggu Zua Wen keluar. Jika dia benar-benar mendapatkan warisan si tua bangka itu, kita akan merebut kembali warisan itu darinya saat dia keluar. Kata bayangan serangga surgawi dengan tenang. Mata Mu Feng berkedip saat dia berbicara dengan nada agak khawatir, Zua Zheng memiliki jiwa naga yang sangat kuat. Setelah menerobos ke alam kaisar, kekuatan yang dia tunjukkan sangat menakutkan. Jika dia benar-benar keluar, akankah kita benar-benar menjadi seperti itu? Mampu menghentikannya. Kekuatanku terus meningkat. Ketika anak itu keluar, aku mungkin bisa dengan paksa membuka segelnya. Pada saat itu, Zua Wen belaka tidak akan berarti apa-apa. Namun, sebelum bayangan serangga surgawi selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba membeku. Ia mengutuk dengan suara rendah, sialan. Kelompok tentara iblis itu sebenarnya telah keluar dari makam kaisar dan mulai membantai klonku. Bajingan. Pada saat ini, di langit di atas lautan kesengsaraan, bayangan dewa iblis raksasa menyapu kehampaan sambil mengejar klon serangga surgawi. Bayangan Demon God sangat kuat. Lautan kesengsaraan. Lautan kesengsaraan memiliki gaya gravitasi yang kuat. Tetapi di depan bayangan dewa iblis, ia masih mampu terbang melintasi lautan kesengsaraan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setengah dari avatar kawanan surgawi yang telah menyebar ke seluruh lautan kesengsaraan dihancurkan oleh bayangan dewa iblis. Avatar Celestial Suam biasa yang tersisa memekik dan mundur. Mereka tidak berani melawan bayangan dewa iblis. Klon serangga surgawi yang telah mundur semuanya mundur ke makam kaisar di bawah bimbingan serangga surgawi. Meskipun separuh dari mereka telah dihancurkan oleh bayangan dewa iblis, separuh sisanya telah menyerap energi dari daging dan darah beberapa kultifator. Secara keseluruhan, kekuatan serangga surgawi terus meningkat. Aku tidak bisa pergi ke lautan kesengsaraan. Aku hanya bisa memasuki makam kaisar terlebih dahulu. Aku masih tinggal menunggu sehelai rambut lagi untuk bisa melepaskan diri. Serangga surgawi mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya tertuju pada kolam di depannya. Ia tahu bahwa hal terpenting untuk membebaskan diri saat ini adalah warisan tua di kolam. Akibatnya, begitu zuawan benar-benar muncul, ia harus merebutnya dengan cara apapun. Pada saat ini, Mu Feng menemukan bahwa aura bayangan serangga surgawi di sampingnya terus meningkat. Kejutan memenuhi matanya. Tuanku, aura Anda, kata Mu Feng lembut. Aku telah memanggil semua klon serangga surgawi dari lautan kesengsaraan dan menggabungkannya ke dalam tubuhku. Yang menjijikan adalah aku masih sedikit kekurangan energi. Itu semua karena prajurit iblis terkutuk itu. Dia benar-benar berani datang keluar dari makam kaisar dan hancurkan klon serangga surgawiku, kata serangga surgawi dengan dingin. Mendengar ini, Mu Feng menganggupkan kepalanya. Matanya berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di dalam kolam yang dalam dan sedingin es, sosok dengan tiga pasang sayap letir di punggungnya terus tenggelam, menyebabkan gelombang melonjak di dalam air. Hmm, saya sudah berada di kolam ini selama beberapa waktu. Mengapa saya merasa kolam ini sangat dalam sehingga saya tidak dapat melihat dasarnya? Tiba-tiba berhenti, Zuawan melihat sekeliling pada kegelapan dunia bawah laut yang tak berujung. Alisnya berkerut. Dia merasa kehilangan arah dan tidak tahu harus kemana. Zuawan, ada susunan kitab Luo di kolam ini. Meskipun kamu baru saja memasuki pintu masuk kolam, jika kamu tidak merusak susunan kitab Luo, tidak akan mudah untuk menemukannya. Warisan di kolam, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar. Apakah itu susunan dari kitab Luo? Sebelumnya, Mu Feng merindukan arai diagram sungai. Mungkin kunci untuk memecahkan susunan kitab Luo adalah arai diagram sungai. Kamu bisa mencoba refer diagram arai, lanjut Xiaohei. Mendengar ini, Zuawan menganggupkan kepalanya. Tangan kanannya mengetuk keningnya. Saat dia mengeluarkan kuali giyok, sebuah pilar air melesat ke arahnya. Untungnya, Zuawan bereaksi tepat waktu. Dia maju selangkah dan menghindari pilar air. Segera setelah itu, tatapan dinginnya tertuju pada sosok hitam besar yang bergegas ke arahnya. Kura-kura dewa itulah yang mengejarku. Zuawan diam-diam menatap cangkang kura-kura yang ditelan tornado air yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia merasakan sedikit kegugupan di hatinya. Penyu ilahi itu sangat kuat dan hampir sebanding dengan bayangan serangga surgawi. Jika Zuawan tidak gugup, itu bohong. Susunan kitab Luo ini dibuat oleh seorang arcane Saint Master. Kekuatan yang dapat dilepaskannya sungguh menakutkan. Jika kamu bisa mencapai ranah seorang arcane Saint Master, susunan yang kamu atur hanya akan menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Xiao Hei berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkin karena dia merasakan rasa hormat di hati Zuawan. Zuawan menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu saya akan mencoba arah diagram sungai. Lagi pula, saya memiliki arah diagram sungai yang lengkap. Saya ingin tahu apakah saya dapat memicu penyu dewa. Saat dia berbicara, Zuawan menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya menepuk Kuali Giok. Diagram sungai yang terukir di Kuali Giok meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Segera setelah itu, Zuawan mengumpulkan energi mental di tangannya dan membuat sketsa jalan misterius di udara. Orang hanya bisa melihat river diagram aray sedang digambar. Aduh! Seekor kuda draconik raksasa berlari keluar dari aray diagram sungai sambil menginjak sungai kuning. Ia diam-diam menatap godly turtle yang mendekat. Suara mendesing. Ketika jaraknya sekitar 100 meter dari kuda naga, tubuh besar penyu dewa itu berhenti. Ia menatap ke arah kuda naga yang jauh lebih kecil dari dirinya. Ada sedikit kejutan di matanya. Rasanya meskipun kuda naga di depannya jauh lebih lemah darinya, aura yang dipancarkannya sangat intim. Tatapannya tertuju pada diagram sungai lengkap di punggung kuda naga. Ada jejak kesedihan di matanya saat ia dengan lembut berkata dengan suara serak, diagram sungai. Diagram sungai yang lengkap. Keinginan guru yang belum terpenuhi. Anda, sudahkah Anda menyelesaikannya? Tatapan kura-kura dewa menjauh dari kuda naga dan mendarat di Zuawan. Permusuhan di matanya perlahan menghilang. Sebaliknya, hal itu mengungkapkan rasa keintiman yang aneh. Melihat keintiman di mata kura-kura dewa, tatapan Zuawan menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, dia juga tahu bahwa itu harus dikaitkan dengan refer diagram arah yang lengkap. Saat itu, guru pernah mengatakan bahwa jika seseorang dapat menyelesaikan arah diagram sungai secara lengkap, maka mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Ikuti saya. Suara kura-kura dewa bergema di benak Zuawan. Dia tahu bahwa ini adalah transmisi suara penyudewa. Segera setelah itu, dia melihat kura-kura dewa perlahan berjalan di depannya. Ia membungkuk dan memberi isyarat agar dia berdiri di atas cangkang kura-kura. Meski kejadian tak terduga ini sedikit dramatis, Zuawan tidak terlalu terkejut. Dahulu kala, ketika sikap aneh Mu Feng terhadapnya, dia sudah tahu bahwa arah diagram sungai lengkap di tubuhnya pasti akan memainkan peran penting di makam Kaisar. Sekarang semuanya sudah jelas. Peran ini terkait dengan warisan master makam Kaisar. Kecepatan penyudewa itu sangat cepat. Rasanya seperti sambaran petir di kolam. Dalam waktu sekitar setengah dupa, dupa itu mencapai dasar kolam. Susunan kitab luo ini benar-benar misterius. Ini seperti labirin, menjebak orang di dalam kolam. Saat penyudewa bergerak, Zuawan terus-menerus memperhatikan sekelilingnya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa setiap kali penyudewa itu bergerak, ia akan mengikuti jalur tertentu. Meski terkesan berantakan dan tidak teratur, sebenarnya terdapat jejak pola khusus. Dia tahu bahwa langkah penyudewa seharusnya menjadi metode untuk keluar dari susunan kitab luo. Di dasar kolam terdapat pecahan karang berwarna hitam. Jika diamati lebih dekat, terdapat bekas-bekas bangunan di terumbu tersebut. Mungkin dahulu kala, ini adalah sisa-sisa sebuah bangunan. Penyudewa mendarat di depan karang yang menyerupai menara. Permukaan karang ini ditutupi rumput laut berwarna hijau tua dan lumut. Permukaannya menunjukkan jejak aura kuno. Zuawan turun dari cangkang kura-kura. Pandangannya tertuju pada karang ini. Baru sekarang dia melihat bahwa karang ini sebenarnya adalah sebuah menara tinggi. Namun karena permukaannya ditutupi lumut, sehingga tampak seperti karang. Di bagian bawah menara ini terdapat pintu batu yang melengkung. Namun, saat ini, pintu batu itu tertutup rapat. Kura-kura dewa menunjuk ke pintu batu dan berkata dengan suara yang dalam, Manusia, ini adalah menara ujian yang didirikan oleh tuanku. Jika kamu bisa melewati menara ujian, warisan tuanku akan menjadi milikmu. Juga, sebelumnya kamu masuk, kamu harus memberitahuku namamu terlebih dahulu. Zuawan. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu, dia melanjutkan, Saya bisa melewati menara ujian untuk mendapatkan warisan. Belum tentu, itu tergantung pada kinerja Anda di dalam. Jika Anda dapat mencapai kinerja yang memuaskan, bahkan jika Anda tidak lulus, Anda masih memenuhi syarat untuk menerima warisan. Itu semua tergantung pada kinerja Anda, kata kura-kura hitam. Dengan tenang. Karena ini uji coba, pasti ada bahayanya pada tingkat tertentu, kan? Zuawan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kura-kura dewa mengangguk dan berkata, Tentu saja, kamu mampu menggambar arai diagram sungai secara lengkap. Ini sudah membuktikan bakatmu. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati menara ujian, maka hanya bisa dikatakan bahwa kamu menggambar arai diagram sungai karena keberuntungan. Terhadap peserta uji coba dengan mentalitas kebetulan, Tuanku tentu saja tidak akan bersikap baik. Dia akan membunuh mereka semua. Kamu sendirian sekarang. Terima kasih telah menonton.